Badik buntung jelit 2. Hun Tianhai mendongak, tampak seekor burung berbulu hijau mulus yang besar sekali, di atas punggung burung besar ini samar-samar kelihatan duduk seorang gadis remaja. Terdengar gadis di punggung burung besar itu berkata pula, Siao Hong, ringkus Hun Tianhai dan bawa pulang. Suhu masih menunggu kedatangan kita. Siao Hong mengiakan, matanya memandang gugut dan gelisah ke arah Hun Tianhai. Hun Tianhai malah mandah tersenyum sinis, tanyanya, apakah nonamu itu yang bernama Hemguat? Siao Hong manggut-manggut katanya, sekarang tiada jalan lain, biarlah aku berlaku sedikit ayalan, lekas kau bunuh diri, biar aku pulang mendapat hukuman saja. Hun Tianhai tertawa-tawa tanpa bergerak. Suara dari tengah udara berteriak mendesak, Siao Hong, kenapa tidak lekas turun tangan? Hun Tianhai menyurut mundur beberapa langkah ke belakang, tongkat putih batu pualam di tangannya diayun berputar setengah lingkaran terus dilontarkan miring ke tengah udara. Tampak sesosok bayangan mencelat terbang dari punggung burung besar laksana bintang jatuh tangka sekali meraih tongkat batu pualam yang melesat terbang meninggi itu, di tengah angkasa berputar satu lingkaran lalu seringan kapas meluncur pula ke atas punggung burung besar yang terbang berputar-putar di tengah udara itu. Gerak-gerik tubuhnya adalah sedemikian indahnya laksana bida dari ia yang menarik gemulai di angkasa, kelihatannya jauh lebih ringan dan gesit dari burung camar. Sekian lama Hun Tianhai terpesona sambil mendungat ke atas, hampir saja ia tidak mau percaya akan pandangan matanya sendiri. Selama hidup ini belum pernah ditontonnya ilmu kepandaian begitu tinggi dan menakjubkan. Begitulah ia terlongong memandang ke angkasa. Dari bentuk bayangannya yang kelihatan sekelebat itu, dapatlah dibayangkan tentu ia seorang gadis remaja yang cantik molek berperawakan langsing menggiurkan, sayang tak terlihat jelas, sungguh besar harapannya gadis Juita itu bisa turun kemari untuk bertemu. Gadis itu berteriak di tengah angkasa, Siao Hong, hari ini batal saja, mari kita pulang. Siao Hong mengiakan, dengan pandangan ganjil ia awasi Hun Tianhai lalu pelan-pelan naik ke punggung burung besar itu, sebentar saja mereka sudah menghilang di balik awan. Hun Tianhai mendorong mengawasi ujung langit, hatinya terasa kosong dan hampa, akhirnya ia menjadi geli sendiri akan sikapnya yang seperti kehilangan semangat itu, bergegasia meninggalkan tempat itu. Selepas pandangan mata panorama di atas puncak pegunungan ini adalah putih bersalju melulu, pohon syong dan pek sudah berselimutkan bunga salju, selayang pandangan dunia sekelilingnya seperti dibuat dari keramik yang memutih berkilau. Waktu Seng Suryap pertama kali mengintipkan sinar kemoning menembus tabir gelapnya seluruh jagad raya ini, Hun Tianhai seorang diri sudah beranjak naik menuju ke gunung salju mencari Soat San Sugeowu. Tak terasa pagi hari itu ia sudah mencapai setengah perjalanan di lamping gunung, di sini ia berhenti sebentar menghirut napas segar, pemandangan ciptaan alam yang indah molek yang terbentang di hadapannya betul-betul merupakan sebuah pesona yang seolah-olah merampas kesadarannya sehingga sekian saat ia menjublek di tempatnya. Puncak tertinggi dari gunung bersalju sudah terbentang di hadapannya, semangat Hun Tianhai tambah berkobar dan hatinya menjadi girang sekali, segera kakinya bergerak semakin cepat menempuh berbagai aral rintang berbahaya, namun toh semua itu dapat diatasi berkat bekal wekang dan ilmu ringan tubuhnya yang cukup sempurna. Lain dari keadaan di bawah gunung, puncak tertinggi dari gunung bersalju ini justru serba hijau dan bersih sama sekali dari bunga salju, di mana-mana bertabirkan batu hijau seluas 350 tombak. Waktu Hun Tianhai memanjat ke atas batu hijau itu didapatinya di tengah-tengah sana duduk bersila jajar empat orang tua yang semuanya sudah beruban dan berjenggot memutih salju pula. Mereka duduk memutar setengah lingkaran, semuanya tengah memejamkan metu bersamadi, sekali pandang membuat orang timbul rasa hidmat dan hormatnya. Tersipu-sipu Hun Tianhai maju berlutut serta sembahnya, tecu Hun Tianhai menghadap para ciam pula. Seorang tua yang duduk paling ujung membuka matu mengangguk-angguk kepada Hun Tianhai sembari tersenyum simpul. Baru sekarang Hun Tianhai melihat tegas orang tua ini bukan lain si orang tua beruban yang memberi petunjuk kepadanya di dalam gua itu. Beruntun orang ketiga juga membuka matu mengamati Hun Tianhai sekian saat. Lalu ujarnya, omongan si T memang tidak salah, bocah ini bertulang mas punya bakat yang luar biasa, benar-benar seorang tunas yang punya harapan dan masa depan yang gemilang. Sayang sifat congkak dan sombongnya terlalu besar melibatkan dirinya. Orang kedua lantas membuka matu dan tertawa gelak-gelak, serunya, hal itu tidak menjadi halangan. Bukankah waktu masih muda dulu kita lebih nakal dan berandalan? Diam-diam Hun Tianhai menjadi girang dalam hati, sungguh tak terkirakan olehnya bahwa Soat San Sugeo sangat menghargai dirinya. Orang ketiga mengerutkan kening, ia tetap menyanggah, tapi sifat congkak dan takabur selalu pasti menjadi rintangan kemajuan. Tanpa peduli sanggahan saudaranya, orang kedua itu berkata kepada Hun Tianhai, Ku dengar si T memujimu, sebelum ini aku belum percaya, hari ini dengan mataku sendiri ku saksikan baru aku mau percaya. Memang tidak salah pujiannya. Terima kasih akan pujian para Ciam Pua, diam-diam Tianhai menjadi heran akan sikap orang pertama dari Soe Geo yang tetap sama di tak bergerak atau membuka mata. Tanya si orang tua kepada Tianhai, waktu kau kemari apa kau bersua dengan Hem Guat, Hun Tianhai manggut-manggut, segera ia ceritakan pertemuan hari itu sejelasnya. Si orang tua manggut, sebaliknya orang tua kedua mendengus sidung, ujarnya, Bu Bing Loni terlalu takabur, sepak terjangnya sangat keterlaluan. Baru sekarang tiba-tiba orang tua pertama membuka mata, dua biji matanya yang ditahungi kedua alisnya yang memutih panjang itu berkilat tajam, tersentak kaget benak Hun Tianhai melihat ketajaman sinar pancaran mata orang. Orang tua beralis putih ini berkata lambat-lambat, jite, semte dan site suaranya terdengar rendah namun mengandung wibawa yang besar dan angker. Tiga, orang tua lainnya segera bungkam dan menunduk. Sambung orang tua beralis putih kalem, kita jangan terlalu bangga dan percaya akan kekuatan sendiri, aku khawatir dengan gabungan kekuatan kita berempat pun masih belum bisa menandingi Bu Bing Loni. Orang tua kedua tak tahan lagi lantas menyeletuk, apakah ucapan to aku ini tidak terlalu tinggi menilai Bu Bing Loni? Kata orang tua beralis putih kepada Tianhai, nak, kau bangunlah. Sembari mengawasi orang tua beralis putih ini pelan-pelan Tianhai bangkit berdiri, orang tua pertama ini rada punya sikap yang angker dan agung dari ketiga saudaranya, setiap patah kata yang diucapkannya mempunyai pertimbangan yang masak dan masuk di akal. Orang tua beralis putih manggut-manggut memberi tanda supaya ia maju mendekat. Tianhai menurut melangkah maju ke hadapan orang. Dari jarak yang dekat ini si orang tua beralis putih mengamati Hun Tianhai dengan seksama, rada lama kemudian baru ia menghela nafas, ujarnya, kebesaran dan kejayaan Bu Bing Loni bakal tercekam di tangan bocah ini lalu ia menunduk terpekur lagi. Berempat semua diam tenggelam dalam pikiran masing-masing, lahirnya ia memuji akan bakat dan rejeki Tianhai yang besar, namun helaan nafas panjang itu betul-betul membuat perasaan semua orang menjadi tertekan dan berat. Di lain saat orang tua beralis putih angkat kepalanya berkata kepada Hun Tianhai, mungkin kau harus tinggal beberapa hari di sini, tunggulah setelah segala sesuatu mengenai urusan ini dapat dibikin beres baru kau boleh tinggal pergi, apakah kau sudi? Hun Tianhai manggut-manggut dengan melongot, tak tahu ia entah apa yang dimaksud dengan kata-katanya itu. Seperti disengat kala, ketiga orang tua lainnya berpaling kaget. Tau aku seru orang tua keempat lirih dan tertekan perasaannya. Mendadak orang tua beralis putih hunjuk senyum riang, katanya, kalian tahu ilmu silat apa yang paling diandalkan oleh Bubing Luni? Tiga yang lain menyahut berbareng, kita sama tahu, dia menggunakan sebilah pedang orang tua alis putih manggut-manggut, ujarnya, bukankah ilmu pedangnya yang dinamakan? Hwi Sim Kiam Hoat menjagoi di seluhuh jagad ini sampai di sini ia merandek sebentar lalu. Sambungnya, kalau kita berempat secara langsung menghadapi Hwi Sim Kiam Hoat ini kira bagaimana mengatasinya? Ketiganya tenggelam dalam pikirannya tak bersuara, akhirnya orang kedua buka bicara, menggunakan Gin Ho Sem Se. Orang tua alis putih menganggukan kepala, ujarnya, ucapan JT memang tepat, menggunakan Gin Ho Sem Sek, tiga jurus sungai perak, untuk menyerang dan bertahan. Sekonyong-konyong dari jauh di ufuk langit sana terdengar pekek burung yang bersahutan. Mendengar itu orang tua beralis putih lantas unjuk senyum lebar sembari manggut. Dia memberi tanda kepada Hun Tian Hai untuk menyingkir dan duduk di samping sana. Hun Tian Hai menurut perintah, ia menyingkir ke samping orang tua alis putih terus duduk bersilah. Sementara kedua ekor burung besar yang bentuknya seperti merak yaitu yang dinamakan burung dewata berbulu hijau pupus sudah terbang mendatang semakin dekat. Kini Hun Tian Hai sudah semakin jelas, kedua ekor burung besar itu terbang jajar mendatangi dengan cepat. Di lain kejap kedua ekor burung ini sudah meluncur turun dan hinggap di atas batu hijau tanpa mengeluarkan sedikitpun suara. Hun Tian Hai melihat ke atas punggung burung besar itu, yang mendarat lebih dulu ditunggangi dua orang, yaitu dayang kecil yang bernama Xiao Hong, seorang lain adalah gadis berpakaian serba hitam. Bab 3. Tian Hai kesemak mengawasi wajah gadis baju hitam, kulit wajah gadis remaja ini kelihatan putih halus, sepasang matanya bening dan hitam bersinar tajam, setelah selorot turun dari punggung burungnya hanya sekilas memandang ke arah Soat San Sugeou, hakikatnya ia seperti tidak melihat akan kehadiran Tian Hai di situ. Sementara itu, begitu loncat turun dayang kecil atau Xiao Hong itu lantas sembunyi di belakang gadis baju hijau itu, lehernya diulur tinggi sembari jinjit. Sepasang matanya yang jeli melotot lebar mengintip dari belakang pundak Sinona ke arah Hun Tian Hai. Dalam pada itu, burung dewata yang lainnya pun sudah mendarat, ditunggangi oleh seorang nikoh tua yang mengenakan jubah keagamaan warna abu-abu. Pelan seperti malas-malasan ia turun dari punggung burung dewata itu, matanya terpicing mengawasi Soat San Sugeou ganti-berganti, mendadak kelihatan biji matanya terpentang lebar memancarkan napsu membunuh yang tebal. Di lain pihak Soat San Sugeou tetap berduduk sama di memejamkan matu, tak bergerak, seperti tidak mengetahui akan kedatangan mereka. Kelihatan Bubing Loni mengayun tangan kanan, dari dalam lengan bajunya ia melemparkan sebatang tongkat putih kehadapan si orang tua pertama beralis putih itu. Tongkat sepanjang tiga kaki yang terbuat dari batu pualam itu melesak masuk seluruhnya ke dalam tanah, tanpa mengeluarkan suara. Perlahan-lahan orang tua alis putih angkat kepala menatap ke arah Bubing Loni. Terdengar Bubing Loni tertawa dingin, ujarnya, kedatanganku hanya untuk minta orang, ngajaran dari kalian yang menamakan diri sebagai Soat San Sugeou, betapa tinggi dan ada keandahan apa dari ilmu kepandayan kalian? Orang tua alis putih beragu sebentar, katanya dengan suara rendah, ketahuilah di abukan murid dari Ang Hawe Alomo itu, malah tak menanti orang bicara habis, Bubing Loni segera menyela, segala sepak terjangkuh sejak dulu siapa yang berani tanya kenapa? Sesaat orang, tua alis putih merenung, lalu katanya kalem, apa tidak lebih baik kau pertimbangkan sekali lagi? Bubing Loni mendengus gusar, ia berpaling ke arah gadis baju hitam serta berkata, ambil pedangku. Cepat-cepat gadis baju hitam itu mengangsurkan sebilah pedang panjang, pelan-pelan Bubing Loni melolos pedang itu dari sarungnya. Orang tua alis putih mandah tertawa-tawar, sebelah tangannya diulur mencabut keluar tongkat yang amblas dalam tanah di depannya terus dilontarkan kepada orang keempat, serempak mereka lantas mengeluarkan sebatan tongkat putih pula. Dengan angker Bubing Loni melintangkan pedangnya di depan dada, lambat-lambat ia memutar tubuh menghadapi Soat San Sugeou dengan sikap dingin. Berbareng Soat San Sugeou bangkit berdiri. Selama hidup ini baru pertama kali ini Tianhai bakal menyaksikan pertunjukan adu silap tingkat tinggi, tak terasa jantung berdebur keras dan tegang, tersipu-sipu ia pun berdiri menyingkir ke samping. Diam-diam ia melirik ke arah gadis baju hitam itu, orang tengah memusatkan perhatiannya ke tengah gelanggang, sedikit pun tidak hiraukan kepadanya. Hun Tianhai menjadi malu sendiri, ia pun segera menaruh perhatian akan pertarungan dasyat yang bakal terjadi ini. Sementara itu Soat San Sugeou sudah mencari kedudukannya masing-masing, Bubing Loni terkepung di antara mereka berempat. Pelan-pelan Bubing Loni angkat dan menggerakkan pedang di tangannya, sikapnya yang angkuh dan menyungging senyum EJ, hakikatnya tidak memandang sebelah mata pada keempat lawannya. Pedang panjangnya itu bergerak lamban melancarkan jurus serangan, setelah berputar-putar setengah lingkaran di tengah udara langsung menutul ketenggorokan orang tua alis putih. Menghadapi musuh besar yang diagulkan sebagai tokoh jahat nomor satu di seluruh jagad ini, sedikit pun Soat San Sugeou berempat tak berani berlaku ayalan, serempak cepat tongkat pualam mereka bergerak saling silang. Terbang serabutan melancarkan jurus pertama dari Gin Ho Im Se yang dinamakan Gin Poh Tem Tem Gi, gelombang perak mengalun berderai, tabir sinar putih perak laksana percikan alunan air gelombang melandai ke arah Bubing Loni dari berbagai penjuru. Di mana Bubing Loni menggoreskan pedangnya, tiba-tiba terasa pedangnya menjadi berat seperti tertahan maju, sementara ujung pedangnya laksana disedot oleh sesuatu kuatan yang hebat, sehingga kurang leluasa bergerak lagi. Keruan kejut sekali hatinya, diam-diam ia mengedot. Hawa mengerahkan tenaga, pedangnya panjang digerakkan kembali lebih cepat merangsak ke arah Soat San Sugeou. Mendadak gerak-gerik tongkat para tokoh dari Soat San itu membaling putar balik secara tiba-tiba, kontan pedangnya Bubing Loni kena terkurung dan dituntun ke samping hingga menusuk tempat kosong. Gabungan ilmu tongkat Soat San Sugeou memang cukup hebat, perubahannya sukar diraba sebelumnya, dari menjaga diri bisa berubah menyerang dengan dasyat, apalagi dengan kepungan dari empat penjuru ini, serempak empat batang tongkat pualam itu menutup lempang ke seluruh badan Bubing Loni. Bubing Loni sudah diakui sebagai tokoh silat nomor satu yang tiada bandingannya di kolong langit, ilmu pedangnya yang bernama Hui Sim Kiam Hoat merupakan ilmu pedang yang paling digdaya dan malang melintang di seluruh bulim, masa begitu gampang ia mandah dikalahkan? Begitu tusukan pedangnya mengenai tempat kosong lantas ia tahu akan akibat apa yang bakal dialaminya, maka dengan mendengus keras-keras, pedang panjangnya ditarik seratakan tenaganya. Ting, ting, ting. Beruntun terdengar suara benturan nyaring yang menusuk telinga, dengan ketangkasan. Permainan pedangnya sekaligus ia tangkis kembali ke empat batang tongkat kemala putih Soat San Sugeou yang menyerampang tiba. Dengan serangan gabungan dari empat penjuru ternyata Soat San Sugeou masih tidak mampu mendesak Bubing Loni setapa kakipun, dan betul-betul luar biasa keruan mereka bercekat dan kaget dalam hati, untuk babak selanjutnya mereka tak berani gegabah main serang lebih dahulu serempak mereka loncat mundur dan berdiri menempati kedudukan semula. Bubing Loni berdiri tegar dengan muka beringas meskipun secara gampang ia berhasil membendung dan menghalau serangan gabungan lawan, namun hakikatnya selama hidupnya ini kapan ia pernah terdesak di bawah angin sedemikian rupa. Matanya berkilat memancarkan sinar biru mengandung nafsu membunuh yang berkobar. Tersapu oleh pandangan cahaya mati Bubing Loni yang menyeramkan itu, tanpa terasa melonjak keras jantung Hun Tian Hai, tak kuasa matanya lantas melirik ke arah si gadas baju berbaju hitam itu. Kelihatan sikap orang tetap seperti waktu datang tadi, sedikitpun wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apa-apa, matanya menatap tajam dalam gelanggang. Sebaliknya Xiao Hang membelalak kedua biji matanya tengah mengawasi Hun Tian Hai. Memang di luar dugaan Bubing Loni bahwa kepandayan silat soat soan sugeo ukirannya memang hebat di luar perhitungannya semula. Begitulah sekali lagi ia menggutarkan pedang panjangnya mengembangkan lagi hui simtiam hoat yang telah menjegoi di seluruh kolong langit. Setitik sinar putih kemilau yang menyilaukan mati berkelebat laksana seekor ular hidup terbang menari di tengah angkasa terus membeliti dan menerjang keempat penjuru menyerang kepada musuhnya. Soat San Sugeo memusatkan seluruh perhatiannya. Sekali lagi mereka lancarkan jurus Gin Poh Tem Tem Ki, gelombang perak mengalun berderai, jurus ini memang peranti untuk menjaga diri tanpa balas menyerang. Gin Ho Sem Se merupakan ilmu gemblengan hasil pemikiran Soat San Sugeo selama hidup ini. Betapapun tinggi kepandaian Bubing Loni yang sudah diagulkan sebagai jago nomor satu di seluruh jagad ini, dengan satu lawan empat dalam sementara waktu agaknya sukar dapat mengambil kemenangan dan memecahkan kepungan yang kepungan yang ketat itu. Begitulah tanpa menggeser kaki tangan Bubing Loni terus bergerak gesit dan tangkas sekali memutar dan menarik pedang panjangnya menyerang dasyat kepada empat lawannya, sebentar saja ratusan jurus sudah berlahu. Saking hebat pertunjukan yang disaksikan ini Hun Tian Hai sampai melongo dan menjublek di tempatnya, darahnya berdesir semakin cepat. Pertunjukan adu kepandaian yang dilihatnya ini betul-betul belum pernah disaksikan selama hidup ini, kecepatan permainan pedang Bubing Loni yang banyak perubahannya betul-betul sukar diikuti dengan pandangan matanya. Sebaliknya meskipun Soat San Sugeou selalu hanya melancarkan jurus-jurus pertamanya tadi, namun perubahannya yang kokoh kuat itu sulit pula dapat diselaminya. Semakin bertempur hati Bubing Loni semakin was-was, baru sekarang diinsafi olehnya bahwa Soat San Sugeou merupakan lawan tertangguh selama hidupnya. Kalau tadi ia berseru angkuh dengan berdiri diam di tempatnya, sekarang mulai kelihatan kakinya bergerak maju mundur, gerak badannya mengikuti tarian kelebat sinar pedangnya, mendadak tampak permainan pedangnya berubah lagi kabut pancaran cahaya putih kemilau beterbangan memenuhi angkasa raya. Ker perlawanan Soat San Sugeou sebetulnya adalah dengan ketenangan menundukan kekerasan, namun begitu permainan pedang Bubing Loni berubah, seketika mereka berempat merasakan tekanan tenaga dari luar semakin besar, batang pedang Bubing Loni kelihatan selincah naga terbang menari di tengah angkasa dan selulup timbul di tengah samudera raya, sudah beberapa kali hampir saja menerobos keluar dari kepungan. Empat tongkat Soat San Sugeou teracung tinggi-tinggi ke tengah begitu sedikit saling sentus gesit sekali sebelum Bubing Loni sempat menerobos keluar gerak perubahan tongkat mereka sudah mendahului menghalanginya kembali. Sekarang mereka pun mulai bergerak. Jurus kedua dari ilmu gabungan Gin Ho Semse mereka mulai dilancarkan yaitu yang dinama penggam Lian Hun In Ho, gabungan panjang awan dan bayangan, empat batang tongkat pualam mereka seperti tergubat menjadi satu membentuk sejelur cahaya tonggak yang mengurung ketat Bubing Loni. Terdengar Bubing Loni menggertaknya ring, permainan pedangnya bergerak semakin cepat, mereka berlima sudah mulai lancarkan seluruh kemampuan masing-masing, setaker dari seluruh kekuatan mereka sudah dikuras seluruhnya. Gelanggang pertempuran menjadi ribut, angin menderu seperti angin lesus, angkasa menjadi gelap. Gadis baju hitam yang menonton di pinggir gelanggang menjadi kesima dan prihatin menahan napas. Adalah huntian hai terlongong di tempatnya berdiri, pertempuran dasyat macam ini betul-betul merupakan tontonan yang jarang dapat disaksikan. Tak terasa pertempuran dasyat ini berjalan semakin cepat dan hebat, di lain kejap ribuan jurus sudah lewat cuaca semakin terang, sinar bintang-bintang menjadi guram berkelap gelip bertaburan di angkasa raya menyinari puncak tertinggi Soatsan ini. Kini kelihatan jurus permainan Bubing Loni dari cepat berubah lambat, namun setiap jurus tipunya dilandasi kekuatan tenaga dalam yang luar biasa dasyatnya, terus memberondong kepada empat lawannya. Demikian juga Soatsan Sugiyou terpaksa juga harus mengerahkan seluruh tenaganya untuk bertahan dan menggulung Bubing Loni. Kelihatan Bubing Loni menyeringai dingin, tiba-tiba batang pedangnya bergerak berputar membuat lingkaran besar seperti lembayung menggubat ke arah empat musuhnya. Langit di sebelah timur bertambah terang, selarik cahaya kuning yang terang-benderang mulai timbul di ufuk timur di balik awan, pelan-pelan matahari mulai timbul dari peraduannya. Terdengar Bubing Loni menggerung tertahan, cahaya sinar pedangnya mendadak menggelembung seperti lajur berkembang, itulah jurus Kek Hun Sauliang, di balik awan menggubat tonggak, salah satu jurus Hui Sim Kiam Hoat yang ampuh dan sakti, di mana sinar pedang berkelebat menembus tinggi ke angkasa, terdengar pula suara nyaring lirih menembus kesunyian alam pegunungan terlihat tubuh tinggi besar Bubing Loni menjulang tinggi ke angkasa menerobos keluar dari kepungan Soat San Sugeo, di tengah udara ia jumpalitan dengan gajah yang indah terus meluncur turun hingga di tanah dengan enteng tanpa mengeluarkan suara. Sambil berdiri tegap wajahnya mengunjuk senyusinis yang dingin, pedang melintang di depan dada. Sementara itu Soat San Sugeo juga bergerak cukup gesit, serentak mereka loncat mundur terus berdiri sejajar bersentuh pundak. Sesaat orang tua beralis putih merenung, lalu katanya kepada Bubing Loni, memang hebat, kita berempat em mengaku kalah. Bijan mata Bubing Loni memancarkan cahaya aneh, sekelebat saja lantas lenyap, benar-benar diluar dugaannya dengan ketenaran Soat San Sugeo, begitu terdesak di bawah angin lantas berani terangan mengaku kalah, apalagi mereka selama ini mengetahui pribadinya. Bubing Loni hanya mendengu saja, tak tahu kera bagaimana ia harus menjawab. Sekilas menyapu pandang ke seluruh gelanggang, orang tua beralis putih bor kata lagi, secara jujur harus kita akui, kalau pertandingan ini diteruskan pasti kita berempat tak kuat melawan kehebatan Hwi Sim Kiam Hoat. Bubing Loni menyeringai dingin, tanyanya, kau ada permintaan apa? Orang tua beralis putih berpikir sebentar lalu katanya sungguh-sungguh, ya, hari ini kita empat saudara mengaku kalah, malah kita melah untuk bunuh diri. Tapi kau harus melulusi dalam satu tahun ini melepaskan Huntian Hwi. Tidak mungkin jengek Bubing Loni ketus. Kalau tidak setuju, kata orang tua alis putih, ku kirakah sendiri lebih tahu, setelah pulang dari sini sedikitnya kau harus menghadap dinding sepuluh tahun, apalagi kita berempat, betapapun tinggi kepandaian silatmu jangan harap kita mandah menyerah begitu saja. Pandangan Bubing Loni memancarkan cahaya aneh dan tajam. Orang tua alis putih tahu hati orang sudah tergerak, maka segera ia menambahi, satu tahun, hanya setahun saja. Masa dengan kedudukanmu yang teragung sebagai tokoh nomor satu di jagad ini takut menghadapi orang bocah yang masih hijau? Bubing Loni berpaling mengawasi Huntian Hwi, baik, sahutnya menjengek hina, terpaksa kukabulkan sekali permintaan ini. Orang tua alis putih bersorak girang, matanya memancarkan cahaya terang, serunya lagi, kau, demikian juga mereka? Bubing Loni manggut-manggut. Orang tua ais putih memutar tubuh menggapai kepada Huntian Hwi, nak, kemarilah. Waktu mendengar percakapan orang tua alis putih dengan Bubing Loni tadi sesaat Huntian Hwi menjadi kesima dan melongot, begitu mendengar panggilan pelan-pelan ia maju ke hadapan orang, orang tua alis putih. Dengan mematung ia bertanya kepada orang tua alis putih, lo ciampuwa, kenapa kau berbuat begitu habis? berkata tak tertahan lagi air mata lantas mengalir keluar. Orang tua alis putih tersenyum manis katanya, kelak tentu kau akan tahu, tak perlu kau bertanya lagi. Kata Huntian, hai sambil membasut air mata, dengan keputusan kalian ini care bagaimana aku bisa menerima. Baru pertama kali ini aku berjumpa dengan kalian bukan? Tangan orang tua alis putih terulur mengelus kepala Huntian Hai, matanya memandang jauh ke ufuk timur memandangi Seng Surya yang mulai menongol keluar, katanya kepada Huntian Hai, coba apakah sudah melihat matahari terbit itu, itulah lambang dirimu kelak. Raut muka Bubing Loni berkerut-kerut dan bergidik, namun sebentar saja, tanpa buka suara. Pelan-pelan Soat San Sugeou duduk bersilah kembali, tersipu-sipu Huntian Hai berlutut di hadapan orang tua alis putih. Jiwa Soat San Gugeou berempat untuk menebus jiwanya sendiri selama setahun saja, sungguh perasaannya sangat tertekan dan haru sekali. Orang tua alis putih menghela nafas, tanyanya, nak ku dengar kau masih mengemban tugas menuntut balas sakit hati ayahmu bukan Huntian Hai manggut-manggut. Siapakah musuh besar itu Mo Bin Su Seng? Orang tua alis putih terkejut melongot, mulutnya mendesis, oh kiranya dia? Sungguh orang tua alis putih tidak mengira bahwa Huntian Hai terikat permusuhan dengan dua tokoh lihai yang paling ditakuti di seluruh kolong langit ini. Bu Bing Loni merupakan tokoh paling ditakuti karena kepandainya yang tinggi dan sepak terjangnya yang telengas. Sebaliknya Mo Bin Su Seng, pelajar muka iblis, merupakan tokoh paling licik dan banyak akal muslihatnya. Orang tua alis putih angkat kepala mengawasi Bu Bing Loni sebentar lalu berkata pula kepada Huntian Hai, nak, sepeninggalmu dari sini segera kau menuju lu ke Tiang Pek San, di Tiang Pek San ada dua tokoh kosin aneh, jikalau kau dapat menerima anugerah mereka berdua, masa depanmu pasti gelang gemilang. Lagi-lagi terdengar Bu Bing Loni menjengek hina. Orang tua alis putih berkata pula, kita empat saudara sejak 20 tahun yang lalu mengasingkan diri bersama mempelajari dan memperdalam ilmu ginho samsek. Sampai detik ini belum sempat menerima seorang murid pun, hari ini agaknya kita berjodoh maka pelajaran tunggal ini harus kuturunkan kepadamu. Lalu dari dalam bajunya dirogoh keluar sejilid buku kecil yang tersulam di atas kain sutera putih terus diangsurkan kepada Huntian Hai. Huntian Hai menerima buku itu dengan kedua tangannya, katanya tertekan hampir sesenggupkan, terima kasih akan perhatian dan kepercayaan yang diberikan kepada Wampua. Orang tua alis putih tertawa tawar, ujarnya, mengandal bekal wekangmu sekarang kau takkan mampu mempelajarinya, tapi bolehkah simpan kelak tentu dapat kau gunakan. Pandangan Bu Bing Loni memancarkan cahaya aneh dan tajam. Orang tua alis putih tahu hati orang sudah tergerak, maka segera ia menambahi satu tahun, hanya setahun saja. Masa dengan kedudukanmu yang teragung sebagai tokoh nomor satu di jagad ini takut menghadapi orang bocah yang masih hijau? Bu Bing Loni berpaling mengawasi Huntian Hai. Baik, sahutnya menjengek hina, terpaksa kukabulkan sekali permintaan ini. Orang tua alis putih bersorak girang, matanya memancarkan cahaya terang, serunya lagi, kau, demikian juga mereka. Bu Bing Loni manggut-manggut. Orang tua alis putih memutar tubuh menggapai kepada Huntian Hai. Nak, kemarilah. Waktu mendengar percakapan orang tua alis putih dengan Bu Bing Loni tadi sesaat Huntian Hai menjadi kesima dan melongot, begitu mendengar panggilan pelan-pelan ia maju ke hadapan orang tua alis putih. Dengan mematung ia bertanya kepada orang tua alis putih, Lo ciampuwa. Kenapa kau berbuat begitu habis? Berkata tak tertahan lagi air matel lantas mengalir keluar. Orang tua alis putih tersenyum manis katanya, Kelak tentu kau akan tahu, tak perlu kau bertanya lagi. Kata Huntian Hai sambil membasut air mata, dengan keputusan kalian ini kira bagaimana aku bisa menerima. Baru pertama kali ini aku berjumpa dengan kalian bukan? Tangan orang tua alis putih terulur mengelus kepala Huntian Hai, matanya memandang jauh ke ufuk timur memandangi Seng Surya yang mulai menongol keluar, katanya kepada Huntian Hai. Coba apakah sudah melihat matahari terbit itu? Itulah lambang dirimu kelak. Raut muka Bu Bing Loni berkerut-kerut dan bergidik, namun sebentar saja, tanpa buka suara. Pelan-pelan Soat San Sugeo duduk bersila kembali, tersipu-sipu Huntian Hai berlutut di hadapan orang tua alis putih. Jiwa Soat San Gugeo berempat untuk menebus jiwanya sendiri selama setahun saja, sungguh perasaannya sangat tertekan dan haru sekali. Orang tua alis putih menghela nafas, tanyanya, Nak ku dengar kau masih mengembang tugas menuntut balas sakit hati ayahmu bukan Huntian Hai manggut-manggut. Siapakah musuh besar itu Mo Bin Suseng? Orang tua alis putih terkejut melongot, mulutnya mendesis, Oh kiranya dia? Sungguh orang tua alis putih tidak mengira bahwa Huntian Hai terikat permusuhan dengan dua tokoh liha yang paling ditakuti di seluruh kolong langit ini. Bu Bing Loni merupakan tokoh paling ditakuti karena kepandainya yang tinggi dan sepak terjangnya yang telengas. Sebaliknya Mo Bin Suseng, pelajar muka iblis, merupakan tokoh paling licik dan banyak akal muslihatnya. Orang tua alis putih angkat kepala mengawasi Bu Bing Loni sebentar lalu berkata pula kepada Huntian Hai, Nak, sepeninggalmu dari sini segera kau menuju ke tiang peksan, di tiang peksan ada dua tokoh kosan aneh, jikalau kau dapat menerima anugerah mereka berdua, masa depanmu pasti gelang-gemilang. Lagi-lagi terdengar Bu Bing Loni menjengek hina. Orang tua alis putih berkata pula, kita empat saudara sejak 20 tahun yang lalu mengasingkan diri bersama mempelajari dan memperdalam ilmu Gin Ho Semsek. Sampai detik ini belum sempat menerima, seorang murid pun, hari ini agaknya kita berjodoh maka pelajaran tunggal ini harus kuturunkan kepadamu. Lalu dari dalam bajunya dirogoh keluar sejilid buku kecil yang tersulam di atas kain sutra putih terus diangsurkan kepada Hun Tian Hai. Hun Tian Hai menerima buku itu dengan kedua tangannya, katanya tertekan hampir sesenggulkan, terima kasih akan perhatian dan kepercayaan yang diberikan kepada Wampua. Orang tua alis putih tertawa-tawar, ujarnya, mengandal bekal wekangmu sekarang kau takkan mampu mempelajarinya, tapi bolehkah simpan kelak tentu dapat kau gunakan. Pelan-pelan Hun Tian Hai menyimpan buku catatan pelajaran Gin Ho Sem seitu ke dalam kantong bajunya. Sementara itu orang tua alis putih angkat kepala memandang ke arah Bubing Loni katanya, tadi kau baru berkenalan dengan dua jurus pelajaran ilmu Gin Ho Sem seksaja, kita berempat baru menggunakan dua jurus tapi cukup mengurungkah selama satu hari satu malam, ketahuilah perbawa jurus ketiga jauh berlipat ganda, dibanding jurus pertama dan jurus kedua. Sayang kita berempat belum selesai mempelajarinya, jikalau sudah tamat seluruhnya kutanggung kita takkan menderita kekalahan seperti ini, kau perlu selalu ingat akan peristiwa hari ini. Bubing Loni menjengek dengan nada hina tanpa mengeluarkan suara. Sejenak orang tua alis putih terpekur lalu katanya kepada Hun Tian Hai, jurus pencacat langit pelenyap bumi itu sekali jangan kau lancarkan lagi. Ketahuilah hang huat lomo terlalu banyak dan mendalam mengikat permusuhan di kalangan kangou. Jikalau dia sendiri yang tampil ke depan mungkin para musuhnya takkan berani banyak tingkah, tapi menghadapi kau ku kuatir dendam kesumat mereka akan seluruhnya ditimpahkan ke atas pundakmu, akibatnya tentu sangat berat dan menyulitkan bagi kau. Hun Tian Hai manggut-manggut dan menerima wajangan ini dengan patuh. Orang tua alis putih lantas bungkam dan memejamkan matanya. Sungguh sedih dan rawan sekali perasaan Hun Tian Hai. Soat San Su Geo rela mengorbankan jiwanya sendiri untuk mengganti jiwanya, budi teramat besar ini selama hidup ini agaknya sulit dapat membalasnya. Segera ia berlutut dan menyembah empat kali di hadapan orang tua alis putih. Tiba-tiba orang tua alis putih membuka matanya lagi serta katanya, nak, sifat congkak dan takabur harus kau tindas ke akarnya. Kalau kau selalu dibawa akan adatmu sendiri susah kau dapat mencapai tingkatan seperti apa yang kita harapkan, maka ku harap kau tidak menyianyikan pengharapan kita berempat, habis berkata lalu memejamkan mat lagi. Radala mahun Tian Hai mengheningkan cipta lalu berturut-turut berlutut dan menyembah bergantian kepada empat orang tua itu, mirka duduk bersila memejamkan matu, tanpa bergerak atau bersuara. Waktu tiba giliran orang tua keempat, orang tua ini mendadak membuka matu dan berseritawa katanya, nak, ku doakankah selamat sepanjang jalan, semoga memperoleh rejeki besar. Tak tertahan bercucur deras air matuhun Tian Hai. Orang tua itu tersenyum manis, ujarnya, kenapa kau, waktu pertama kali ku bertemu dengan kau, kemana pula sikapmu yang gagah perwira tak mengenal takut itu. Sikap congkak memang boleh asal bukan tukang congkakmu saja yang melandasi segala sepak terjangmu. Sejenak hun Tian Hai terpekur, mendadak ia menyekai rematu dengan tangan kanannya terus bergegas bangun dengan tangkasnya. Orang tua itu tersenyum lebar, pelan-pelan memejamkan matanya lagi. Sebaliknya orang tua alis putih membelalakan kedua matanya, mulutnya menjebir dan bersuit panjang melengking, serempak mereka berempat duduk tegak menyilangkan tangan di depan dada, berbareng tangan kanan terayun kencang, empat tongkat pualam kontan pelesat terbang menghilang, maka di lain saat jiwa mereka pun ikut melayang dengan duduk sempurna. Sekian lama hun Tian Hai termangu-mangu dengan mengembeng air mata, tiba-tiba ia membalik tubuh menghadap bubing loni dan membentak, sehari aku hun Tian Hai masih hidup, sakit hati ini harus kubalaskan. Bubing loni bergantian mengawasi empat orang tua yang sudah wafat itu, lalu melirik ke arah hun Tian Hai dengan senyum ejek, waktu pandangannya teradu pandang dengan sorot mata, Tian Hai tanpa merasa terkesiap hatinya. Terasa sorot pandangan hun Tian Hai begitu tajam dan menakutkan, selama hidup dan malang melintang di dunia persilatan rasanya belum pernah ia merasa was-was dan kekhawatiran yang luar biasa. Hatinya menjadi bertanya-tanya dan heran kenapa pancaran metu hun Tian Hai bisa begitu tajam dan menakutkan, bukan saja mengandung rasa kebencian yang menggelorat rasa pula tersembunyi kepintaran luar biasa yang sulit diraba. Dengan mengkirik segera ia memutar tubuh ke arah gadis baju hitam serta serunya, Guat Ji, mari kita pulang. Dingin-dingin saja sekilas gadis baju hitam menyapu pandang ke arah hun Tian Hai, lalu membungkuk tubuh memberi hormat kepada bubing loni, sahutnya, yaa, suhu. Dengan rasa takut-takut dan keheranan Xiaohang mengawasi Tian Hai lalu tersipu-sipu membalikan tubuh mengintil di belakang nonania, maka di lain kejap mereka bertiga sudah terbang makin tinggi di tengah angkasa menunggang burung dewata yang besar itu. Entak berapa lama Tian Hai berdiri termenung seorang diri. Pandangan gadis baju hitam tadi meski hanya sekilas saja, terasa olehnya pandangan yang dibekali rasa dendam dan kebencian yang mendalam, entahlah apa dan kenapa gadis remaja itu begitu benci kepadanya. Tian Hai mendolong mengawasi Soat San Sugeou, suara mereka masih terkiang dalam kupingnya prihatin si orang tua alis putih serta belas kasihan si orang tua betul-betul berkesan dan takkan terlupakan olehnya. Walaupun mereka baru kenal sehari semalam, namun budi dan kebaikan yang telah tertanam akan dirinya tidaklah kalah besar dibanding gurunya sendiri seruling selatan Kong Sun Hang yang telah mengasuhnya selama puluhan tahun. Pelan-pelan ia menghela nafas lalu menyongak mengawasi angkasa, bayangan bubing loni dan gadis baju hitam bertiga sudah menghilang di ujung langit. Diam-diam Tian Hai menerawang kemana tujuan selanjutnya. Siapakah dua tokoh yang dimaksud di tingpeksan itu? Sekian lama ia terpekur setelah berlutut dan menyembah lagi kepada Soat San Sugeou terus turun gunung. Setelah tiba di kaki gunung salju, Tian Hai langsung mengambil jalan menuju ke utara, menyelusuri tembok besar terus beranjak menuju ke timur laut. Dataran tinggi tanah merah di daerah utara sangat panas, di sini jarang kelihatan orang berlalu lalang, di mana-mana angin menghembus keras, debu dan pasir bergulung menari di tengah angkasa. Menunggang seekor kuda Tian Hai pelan-pelan melarikan tunggangannya. Menurut adatnya ingin rasanya tumbuh sayap lantas terbang sampai di tingpeksan. Tapi dirinya sudah menimbulkan bencana besar setiap saat dirinya menjadi incaran para tokoh-tokoh silat kenamaan, waktu lewat tionggoan ia berlaku sangat hati-hati setelah mengalami berbagai rintangan dan susah payah. Akhirnya bisa sampai di sini, betapapun harus selalu waspada jangan sampai meninggalkan jejak. Begitulah dengan tunggangannya pelan-pelan ia mencongklang ke arah timur. Sekonyong-konyong jauh di belakangnya terdengar dera pelangkan kuda yang dilarikan cepat tak lama kemudian tampak dua ekor kuda berbulu putih melesat lewat di sampingnya. Sekilas pandang Tian Hai lantas kenal bayangan mereka, diam-diam terkejut hatinya. Dan-dan kedua orang itu serba ketat punggungnya mengenakan mantel berbulu warna putih bersih tanpa kelihatan kena debu, kalau ilmu silat mereka tidak lihai tak mungkin mereka berani mencari gara-gara pada dirinya, sedikit mengencangkan pedal kudanya ia menghentikan lari kuda hitamnya. Tampak kedua ekor kuda putih itu terus membedal ke depan. Tian Hai termanggu mengawasi bayangan kedua orang ini menghilang di kejauhan. Mendadak dari samping sebelah kanan terdengar lagi dera pelangkah kuda yang mendatangi, debu kuning mengepul tinggi, tampak seekor kuda kembang dipacu ke arah dirinya. Bercekat hati Tian Hai, agaknya hari ini aku harus memeras banyak keringat. Kuda kembang itu berhenti dan menghadang di depan Tian Hai, sembari bebengar keras kaki depannya terangkat naik tinggi terus berputar setengah lingkaran, kini mereka berhadapan langsung dengan Tian Hai. Yang duduk di atas kuda kembang ini adalah seorang pemuda bermuka cakap halus berpakaian serba kuning berkilauan, mengenakan mantel besar berwarna kuning mas pula. Berdetak keras jantung Hun Tian Hai. Bukankah pemuda ini berjuluk Kim Ikong Chu, putra tunggal sing huit koaisi iblis durjana yang sangat ditakuti itu? Entah untuk apa dia gelandangan sampai di Tionggoan, naga-naganya malah hendak cari setori pada dirinya. Kim Ikong Chu, pemuda baju mas, menyeringai dingin kepada Tian Hai, katanya, kau inilah Hun Tian Hai. Pasti kau sudah tahu siapa aku ini, bukan? Walau tidak tahu apa gerangan maksud kedatangan Kim Ikong Chu Leng Bu ini, namun dari sikapnya yang garang dan tak kabur agaknya tidak mengandung maksud baik. Sejenak ia amat-amati pemuda baju mas tanpa mengeluarkan suara. Dari kejauhan tampak mendatangi lagi dua ekor kuda coklat, yang terdepan terdengar berteriak dari kejauhan, Saudara Leng, jangan ceroboh. Waktu Tian Hai berpaling tampak yang mendatangi tak lain adalah Su Chin dan adiknya Su Giyok Lan, diam-diam hatinya membatin, tayah, entah berapa banyak orang yang bakal meluruk datang. Su Chin dan Su Giyok Lan datang berjajar. Kim Ikong Chu, Leng Bu Tentafua lebar, katanya kepada Su Chin, urusan Kim Ikong Chu selamanya tak senang dicampuri orang lain. Sedikit berubah rona wajah Su Chin, katanya mendengus, kau sangka aku tukang bikin ribut? Kalau kau mau hanya kematianlah bagianmu. Leng Bu menyeringai sinis, pelan-pelan mantelnya dicopot terus melorot turun dari tunggangannya serta katanya kepada Su Chin, benar-benar, ku nasihat kau jangan mencampuri urusan. Urusanku biar ayahku sendiri yang menanggungnya nanti. Berubah pucat air muka Su Chin, sekilas ia melirik kepada Su Giyok Lan, tampak muka adiknya mebeku tanpa menunjukkan ekspresi, kini pandangan Su Chin beralih ke arah Hun Tian Hai. Sementara itu, ganti-berganti Hun Tian Hai juga sedang mengamati mereka bertiga, entah ada hubungan apa di antara mereka bertiga. Setelah turun di tanah lambat-lambat Leng Bu melolos sebilah pedang panjang kuning emas, katanya kepada Hun Tian Hai, hati-hatilah pedang hari ini harus menenggak sedikit darahmu. Hun Tian Hai tenang-tenang bercokol di atas kudanya, dingin pandangannya mengawasi Leng Bu. Ia tahu ayah Leng Bu itu Sing Hu It Khoai merupakan salah satu pentolan iblis ganas yang ditakuti di kalangan Kang Ou. Sing Hu It Khoai jauh menetap di Tian Lem, gurunya yang dijuluki Lem Siu, seruling selatan, pun segan untuk berhadapan tangsung dengan manusia iblis itu. Melihat sikap acuh yang tidak menghiraukan dirinya, Leng Bu menjadi sengit, mendadak ujung pedangnya bergerak menggetar dari samping langsung ia menusuk ke pinggang Hun Tian Hai. Hun Tian Hai tahu bahwa Kim Ikong Chu Leng Bu sudah lama malang melintang di Kang Ou mengangkat nama, hari ini segaja mencari seturi pada dirinya betapapun aku harus beri hajaran setimpal untuk menumpah sikapnya yang congkak. Seenaknya saja tangan kanan terayun tahu-tahu badik buntung sudah berada di genggamannya, selarik sinar hijau berkelebat langsung memapas turun ke batang pedang Leng Bu yang menusuk tiba. Gerak tubuh kedua belah pihak amat cepat dan sama berkelit mundur, di lain saat tubuh Hun Tian Hai sudah mencelat tinggi meninggalkan tunggangannya dan berdiri berhadapan dengan Kim Ikong Chu Leng Bu. Leng Bu bertengger dengan muka merah padam, betapa cepat ia menarik balik pedangnya namun tak urung ujung pedangnya sudah terkupas sebagian oleh ketajaman badik buntung. Di sebelah sana sucin tampak berseri dan manggut-manggut. Leng Bu menyeringai sadis, cahaya pedangnya menari merangsak seru ke arah Hun Tian Hai. Hun Tian Hai pun menggerakkan badik buntung untuk melawan serbuan musuh. Kedua belah pihak adalah anak murid dari tokoh ternama yang berkepandayan cukup lihai, luwakang keduanya sama kuat dalam sementara waktu sulit untuk tentukan siapa lebih hunggul yang terang mereka. Bertempur dengan bernapsu dan cepat, sinar pedang kekuningan menari laksana kupu yang lincah, sebaliknya sinar hijau pupus laksana lembayung berputar dan membabat kian kemari. Meski menggenggam senjata pusaka macam badik buntung. Hun Tian Hai merasa ilmu pedang lengbu adalah begitu hebat dan aneh sekali, sayang seruling pualamnya sudah kutung, badik buntung kurang leluasa baginya sehingga rada menghalangi gerak permainannya. Begitulah pertempuan sengit itu tanpa terasa sudah mencapai ratusan jurus. Lama-kelamaan dari pihak yang terdesak kini lengbu malah berinisiatif menyerang, sebaliknya semakin bertempur Hun Tian Hai merasa semakin payah. Ilmu serulingnya yang seharusnya cukup hebat tak kuasa dikembangkan karena tidak sesuai dengan senjata yang dipakai ini, sehingga intisari ilmu serulingnya kehilangan keampuhannya. Di kejap lain 25 jurus telah dicapai, tapi jurus demi jurus lengbu semakin gencar lancarkan serangannya. Su Chin yang menonton di pinggiran menjadi gugup dan gelisah. Sungguh tak dimengerti olehnya da dalam segebrak saja Hun Tian Hai sekaligus telah dapat membunuh pukulan musuhnya. Toh Hun Chu Yi Hun yang kenamaan dan lihai itu pun terkutung sebelah lengannya, kenapa hari ini tak kuasa menghadapi lengbu? Dalam khawatirnya Su Chin melompat turun dari atas kuda. Su Giyok Lan tetap duduk di atas kuda tidak membawa sikap. Sementara itu, Hun Tian Hai semakin dibuat keheranan, bukankah Su Chin serombongan dengan Kim Ikong Cu Leng Bu, kenapa dia begitu gugup dan gelisah bagi dirinya? Besar hasratnya untuk mengetahui rahasia apa dibalik persengketaan ini. Karena pikirannya ini terpaksa ia men mundur sambil menjaga diri saja. Sebaliknya lengbu menyeringai dingin, pedang panjang ditusukan semakin gencar, ia kembangkan Sing Hu Kiam Hoat. Sejalur sinar kuning mas berterbangan mengurung tubuh Hun Tian Hai. Sedikit perhatian Hun Tian Hai terpecah situasi pertempuran lantas berubah gawat, sekarang lengbu telah mantap pegang serangan. Betapapun Hun Tian Hai menggerakkan badik buntungnya untuk menangkis, menyempok gerak-geriknya mulai kacau balau, Kim Ikong Cu semakin mendapat angin. Baru sekarang Tian Hai betul-betul terkejut dengan mengertak gigi ia empos semangatnya, segera mengembangkan ilmu Tian Leong Chit Sek. Tujuannya hendak mengerangsak musuh. Tapi cahaya pedang lengbu keburu sudah membendung setiap penjuru dengan jurus peklian jencong, rantai putih ribuan kati, sehingga Hun Tian Hai seakan-akan terbelenggu tak mampu bergerak. Berulang-ulang Hun Tian Hai lancarkan serangan balasan yang dasyat, namun tak berarti sama sekali, karena ilmu pedang Sing Hu Kiam Hoat yang dilancarkan lengbu begitu hebat dengan tipu-tipunya yang lihai dan sulit dirabah, dalam keadaan yang terdesak itu berapa kali sudah Hun Tian Hai hendak lancarkan jurus pencacat langit pelenyap bumi, namun setiap kali terkiang pesan orang tua alis putih sehingga niatnya dibatalkan. Su Chin semakin gelisah seperti semut di dalam kuali panas, tidaklah menjadi soal kalau Hun Tian Hai di pihak yang menang, kalau kalah, urusan ini terjadi gara-gara paman dan mereka berdua yang harus bertanggung jawab, apalagi waktu Hun Tian Hai menghadapi serangan berbahaya lagi tak tertahan Su Chin berteriak maju, lengbu berhenti. Lengbu tak menduga Su Chin bakal merintangi perbuatannya, serta merta gerak geriknya sedikit merendek. Kesempatan baik ini tak disiasiakan oleh Tian Hai, mendadak mencelat tinggi dengan gajah lui Tian Hai iteng, geledek dan kilat terbang menyambar, tubuhnya terbang keluar dari kepungan musuh. Lengbu menjadi melongot dengan dinginnya awasi Tian Hai. Sekian lama mereka beradu pandang dengan diam. Mendadak pelan-pelan lengbu berpaling mengerling ke arah Su Chin. Kata Su Chin dengan gusar, Lengbu, jangan kau terlalu menghina orang. Ketahuilah dunia persilatan bukan milik Sing Haulokoai ayahmu itu saja. Tian Hai tertegun, apa maksud kata-kata Su Chin terhadap lengbu ini? Lengbu menyipit metu menyeringai sadis, jengeknya, kau selalu menghalangi perbuatanku. Su Chin mendengus, sebelah tangannya melolos pedang katanya, kau sangka murid pedang utara gampang dibuat permainan? Tanpa bercakap lagi setindak demi setindak pelan-pelan Lengbu maju menghampiri. Engkoh Chin! Hati-hati teriak Su Giok Lan dari atas kuda. Tak apa, aku tidak takut sahut Su Chin. Sembari melolos pedang tersipu-sipu Su Giok Lan meloncat turun dan berdiri di samping Su Chin. Hun Tian Hai tidak tahu persoalan apa yang disengketakan, terpaksa ia berdiri menonton saja. Sebentar Lengbu menghentikan langkahnya, matanya mengawasi Su Giok Lan lalu mendesak lagi ke arah Su Chin. Pedang Su Chin bergerak, ujung senjatanya menusuk tepat di tengah alis Lengbu. Sigap sekali Lengbu angkat pedang masnya menyempok pedang lawan, tangkas sekali tahu-tahu tajam pedang masnya berbalik sudah mengancam tenggorokan Su Chin. Su Giok Lan angkat pedangnya membacok, begitulah mereka berdua mengeroyok Lengbu. Namun sedikitpun Lengbu tidak gentar, dengan Sing Hu Kiam Hoat ia masih mampu menghadapi keroyokan kedua musuhnya, malah ia pegang inisiatif pertempuran, Su Chin berdua dececar dengan serangan membadai. Terpaksa Su Chin berdua kembangkan Hian Tian Hui Kiam pelajaran gurunya, dengan kekuatan gabungan ini, mereka mandah mengelah diri saja. Tian He mengikuti terus jalan pertempuran ini pikirnya, meski ilmu pedang Lengbu cukup panah dan keji tapi pedang Hian Tian Hui Kiam dari pedang utara juga cukup lihai paling tidak lima raus jurus kemudian baru dapat dibedakan pihak mana bakal unggul dan asor tapi pertikaian apakah yang membuat mereka bermusuhan? Naga-naganya Su Chin tiada maksud jahat terhadap dirinya, apalagi melihat martabat dan perangainya jauh lebih baik dibanding pamannya yang licik dan rendah itu. Syukur tadi ia memberi bantuan hingga aku terhindar dari malap taka. Dengan cermat ia ikuti pula jalan pertempuran, kali ini kelihatan situasi telah berubah. Kim Ikong Chu terus lancarkan serangannya yang deras dan keras, sebaliknya. Su Chin berdua hanya memjaga diri tanpa balas menyerang. Hian Tian Hui Kiam mentabirkan bayangan pedang yang rapat dan padat membendung rangsakan Lengbu. Wajah Lengbu menyungging senyum dingin, pedangnya menyerang ke timur membabat ke barat bermainan sebat sekali kakinya bergerak lincah mengikuti gajah pedangnya, berputar-putar mengeliling kedua musuhnya. Sekonyong-konyong Lengbu melenting mundur berkelebar tiba di samping kuda terus meraih mantel mas yang berada di punggung kudanya. Seketika berubah hebat air muka Su Chin berdua, cepat-cepat Su Chin berpaling ke arah Tian Hai. Bibirnya sudah bergerak untuk berkata, namun ditelannya kembali terasa hati Tian Hai menjadi tegang, serta mertas rasa suasana tertekan ini bakal terjadi sesuatu peristiwa hebat. Sementara itu, dengan seringai giginya yang putih, Lengbu menyerbu lagi kepada Su Chin berdua, sekarang kelihatan gerak geirik Su Chin berdua yang gugup dan waz-waz terpaksa mereka bergerak untuk menangkis dan mamblah diri. Melihat sikap dan air muka Su Chin berdua seperti ketakutan, pandangan Tian Hai lantas beralih kepada pedang mas yang dipegang tangan kiri Lengbu, namun tiada sesuatu yang luar biasa entah kenapa Su Chin berdua agaknya sangat takut. Beruntun Lengbu lancarkan puluhan jurus serangan pedang, tiba-tiba ia ayun mantel di tangan kirinya untuk menggubat kedua batang pedang Su Chin berdua. Hun Tian Hai tersentak kaget, jurus yang dilancar Lengbu barusan adalah HWI Cuan Ciam Soat Capsasi. Itulah ilmu tunggal yang kenamaan dari HWI Cuan Ciam Soat Siok Hao Bumajikan HWI Cuan Po di Kanglem. Entah kera bagaimana ilmu hebat itu bisa dipelajari oleh Kim Ikong Chu Lengbu. Tengah ia menimang-nimang, Lengbu sedang mengobat abitkan mantel masnya itu mendesak musuhnya sehingga Su Chin berdua kepontang panting. Sekonyong-konyong, Lengbu menarik mantel masnya berputar begitu cepat dikombinasikan dengan pedang di tangan kanannya, beruntun ia lancarkan lima jurus serangan hebat. Terdengar Su Chin berdua menggertak bersama serentak kedua pedang mereka saling silang terus memantek ke depan. Tering tau-tau kedua batang pedang mereka menceng tinggi ke tengah udara tersapu mantel mas seketika tampak bayangan orang berkelebat berpencar. Namun tau-tau Lengbu berdiri angker di sebelah samping, mantel mas digenggam di tangan kirinya, sebaliknya ujung pedangnya mengancam tenggorokan Su Chin. Su Giyok Lan hendak memburu maju. Jangan bergerak bentak Lengbu. Muka Su Chin penuh keringat, seikilas ia mengerling ke arah Hun Tianhai. Tianhai tidak menduga situasi berubah begitu cepat, seketika, ia menjublek di tempatnya tanpa suara. Lengbu menyapu pandang mereka berdua, pelan-pelan ia berkata kepada Su Chin, kau selalu merintangi perbuatanku. Melihat keadaan Su Chin yang mengenaskan itu mencemas perasaan Tianhai, betapapun keadaan Su Chin in karena menolong dirinya tadi. Sebagai murid Pak Yamasa manda saja dihina begitu rupa. Diam-diam ia menerawang sikap Su Chin tadi waktu membantu dirinya terang ia mengajak aku bekerjasama untuk menghadapi dan merobohkan Lengbu. Perlahan-lahan Kim Ikong Chu menarik pedang masnya. Hun Tianhai menghela nafas lega. Tapi mendadak ujung pedang Kim Ikong Chu menusuk pula ke arah Su Chin. Su Chin tidak menduga Leng. Bu berbuat begitu licik dan keji untuk berkelit pun tak sempat lagi, ujung pedang telak sekali menembus dadanya sebelah kanan. Su Giyok Lan terpekek nyaring terus menubruk maju. Kim Ikong Chu mengerling ke arah Su Giyok Lan, pelan-pelan menarik pedangnya, wajahnya tak berubah sama sekali, lalu mundur dua langkah. Kedua tangan Su Chin mendekap luka di dadanya, keringat dingin membasahi seluruh mukanya. Kedua biji matanya mendelik bagai kelreng yang hendak mencelat keluar ke arah Lengbu penuh rasa dendam yang membuah. Tersipu-sipu Hun Tian Ha juga memburu datang. Perlu apa kau datang, pergi hardik Su Giyok Lan. Sungguh Tian Hai menyesal setengah mati ia menjublek di tempatnya. Kata Su Chin kepada Su Giyok Lan, Dik, jangan begitu kasar. Aku ada omongan yang perlu ku sampaikan kepada saudara Hun, lalu ia berpaling katanya kepada Hun Tian Hai, Saudara Hun aku ada sedikit omongan harap dengarlah. Lekas-lekas Hun Tian Hai maju memajang Su Chin, katanya berbisik, Saudara Su, sungguh aku sangat menyesal. Su Giyok Lan mendekam di tanah menangis tergerung-gerung. Su Chin mengerling ke arah Su Giyok Lan serta katanya pada Hun Tian Hai, Bermula ku sangka pasti saudara Hun takkan terkalahkan oleh Kim Ikong Chu, siapa tahu. Hun Tian Hai bertambah malu. Kata Su Chin selanjutnya, peristiwa tempoh hari saudara Hun sampai terfitnah secara semena, Untung Suboku sudah jelas duduk perkaranya, kelak tentu segalanya dapat dibikin terang. Tian Hai semakin malu dan menyesal sekali, ia tertunduk tak berani adu pandang. Kata Su Chin, adikku diracun oleh Leng Bu, dipaksanya untuk kawin dengan dia. Setelah aku tiada harap Kasuka melindungi dan menjaga adikku baik-baik. Bercekat hati Hun Tian Hai mulai paham kenapa bermula tadi Su Chin kelihatan rada mengalah segan menghadapi Leng Bu, Kiranya punya latar belakang yang keji ini. Pelan-pelan ia berpaling memicinkan mat menatap ke arah Leng Bu, Tampak Leng Bu berdiri jajar di Sam, intunggangannya tanpa menunjukkan sikap tertentu, pedang masih terpegang di tangannya. Waktu Tian Hai berpaling lagi Su Chin berkata kepadanya, Kulihat saudara Hun merupakan calon pendekar kenamaan yang bakal menjulang tinggi di antara sekian tunas mudah saat ini, Hari depanmu pasti gemilang, betapapun kau harus menjaga adikku baik-baik. Mendengar orang memuji dan mengagumi dirinya, sungguh Tian Hai merasa haru dan terima kasih, Tak kuasa air mat meleleh keluar dari kelopak matanya. Sembari mengigit gigi pelan-pelan ia berkata tegas, Aku tentu menuntut balas bagi kau. Wajah Su Chin mengunjuk tawar yang, katanya kepada Su Giok Lan, Dik, ada sedikit omongan perlu ku sampaikan kepadamu. Su Giok Lan berdiri duduk, air mata membasai dan mengotori mukanya yang putih bersih. Setelah menghela nafas baru Su Chin melanjutkan, adiklan. Apakah kau mau dengar pesan EF Kohmu sebelum ajal ini? Engkoh jerit Su Giok Lan, tangisnya semakin menjadi. Su Chin menghela nafas, ujarnya, jangan bersedih adiklan. Terdengar lengbu menjengek, kau menyesal sesudah sekarat siapa suruh kau selalu menghalangi sepak terjangkuh. Berubah air muka Su Chin, cepat Tian Hai menyikapnya erat-erat, kata Su Chin megap, adiklan, lekas katakan. Melihat keadaan engkohnya yang semakin parah Su Giok Lan menjadi bingung dan manggut-manggut. Tangan Su Chin menunjuk kepada Tian Hai, mulutnya terpentang namun tak kuasa mengeluarkan suara, mendadak mukanya menjadi kejang dan berubah semakin pucat, badannya berkelejotan sebentar terus menjadi kaku. Su Giok Lan semakin hebat tangisnya, dengan mengembeng air mata pelan-pelan Tian Hai rebahkan badan Su Chin di atas tanah lalu pelan-pelan bangkit berdiri. Sejenak ia amat-amati jenazah Su Chin terus memutar tubuh mengawasi Kim Ikong Chu Leng Bu. Dengan menyeringai sinis Leng Bu pun mengawasi ke arah Tian Hai. Kalem saja Hun Tian Hai merogoh keluar badik buntungnya lagi. Leng Bu berkata dingin, Hun Tian Hai menggetarkan tionggoan, ternyata begitu saja kepandainya. Hun Tian Hai melangkah pelan-pelan menghampiri. Melihat sikap Hun Tian Hai ini diam-diam mengkirik tengkuk Leng Bu, dengan tangan kiri ia tepuk-tepuk kudanya terus menyuruhnya menjauh, tangan kanan menyoreng pedang mengawasi Tian Hai dengan tajam. Setindak demi setindak Tian Hai maju menghampiri, Leng Bu menjadi tidak sabar, ringan sekali pedang masnya berputar terus menyerang lebih dulu kepada Hun Tian Hai. Sebat sekali Tian Hai melompat ke samping menghindar namun laksana bayangan ujung pedang mas lawan telah menyember tiba pula terpaksa Tian Hai harus mencelat berkelit lagi, kini mereka sudah ganti kedudukan yang berlawanan. Leng Bu terus mendesak maju dengan serangan pedangnya yang gencar, Tian Hai terdesak mundur terus. Sekonyong-konyong biji metu, Tian Hai memancarkan cahaya terang yang aneh, di mana badik buntung bergerak selarik sinar hijau pupus berkelebat jurus pencacat iangit pelenyap bumi telah dilancarkan, terus menungkrut ke arah Leng Bu. Mendadak Leng Bu melihat perubahan permainan Tian Hai yang aneh ini, hatinya sungguh kejut bukan main, pedang mas dibolang balingkan rapat sekali untuk melindungi badan, namun tampak sinar hijau berkelebatan rapat mereka menyember disertai tekanan tenaga besar yang luar biasa memberondong mengekang dirinya dari berbagai penjuru sehingga tenaga untuk ia angkat pedang sendiri pun tak mampu lagi. Di mana sinar hijau melintas, kontan tubuh Leng Bu terkapar di tanah tanpa bergerak lagi. Hun Tian Hai menyimpan lagi badik buntungnya serta berjalan balik menghampiri Sugiyok Lan. Sugiyok Lan mendelik mengawasi Hun Tian Hai, melihat Tian Hai menghampiri mendadak ia lompat berdiri sambil membopong jenazah sucin, makinya sambil mengertak gigi, laki-laki palsu. Hun Tian Hai menjadi tertegun. Kata Sugiyok Lan gemes, terang kau dapat membunuh Leng Bu semudah itu, tapi kau biarkan engkau ku mati dulu baru kau menuntut balas baginya, kau sangka aku bisa menghargai dan terima kasih kepadamu selesai berkata air matu, tak kuasa lagi membendung meleleh dengan berasnya. Hun Tian Hai punya kesukaran sendiri yang tak mungkin dijelaskan, terpaksa ia berdiri melongo saja. Dengan membonong jenazah sucin, Sugiyok Lan lompat naik ke atas tunggangannya terus dilarikan ke depan sana dengan cepat. Tersentak Tian Hai dari lamunannya, cepat ia berlari mengejar serta teriaknya, nonasu. Sugiyok Lan menghentikan lari kudanya, katanya berpaling, kau masih ada muka mengejar kemari. Sebelum meninggal, engkau ku menuding kau, apakah kau tahu apa maksudnya? Gamblang sekali ia menghendaki aku menuntut balas baginya, tahu. Laki-laki palsu, lalu kudanya dibeda lagi ke depan sekencang-kencangnya. Tian Hai berdiri menjubelek di tempatnya, mematung seperti tunggak, sungguh hatinya sangat duka dan entahlah bagaimana pula perasaannya, teringat akan pesan sucin sebelum ajal ia angkat kepala hendak mengejar lagi ke depan, namun bayangan Sugiyok Lan sudah tak kelihatan lagi. Pelan-pelan ia menghela nafas, Sugiyok Lan adalah murid pedang utara yang cukup kenamaan, tentu tidak akan mendapat kesusahan di depan sana, tapi dia kena dicekoki racun kim ikong culeng buker bagaimana harus mengobatinya. Teringat akan hal ini, cepat-cepat ia larikan kudanya mengajar ke depan, tiba-tiba terdengar pekik burung di tengah angkasa, seekor burung terbang rendah di atas kepalanya terus menuju ke depan. Waktu ia angkat kepala dilihatnya orang yang menunggang burung tak lain adalah Xiao Hong, tanpa merasa pelan-pelan ia meneriaki nama Xiao Hong, Xiao Hong berpaling ke belakang melambaikan tangan kepadanya, terus terbang ke depan. Tian Hai menjadi legat, anak buah Bubing Loni muncul menalangi persoalan ini, tentu Sugiyoklan takkan menghadapi bahaya apa-apa, mungkin malah mendapat rejeki besar dari beliau. Justru Bubing Loni tengah bermusuhan dengan dirinya, tentu Sugiyoklan akan dibantu dan dididiknya, meski selanjutnya ia bertambah seorang musuh yang kuat, betapapun hati menjadi lega. Setelah pikiran ia ini hati Tian Hai menjadi lapang, ia tertawa geli sendiri lalu memutar balik kudanya, pelan-pelan dilarikan ke depan menyusuri tembok besar terus menuju ke arah timur laut. Waktu ia berpaling lagi, burung dewata dan kuda tunggangan Sugiyoklan tak kelihatan lagi. Mayat Kim Ikong Culengbu masih menggeletak di tanah, kuda kembang bebenger di samping jenazahnya, sedang seekor kuda coklat lainnya tampak berlari kencang ke arah lain. Sementara itu, Sugiyoklan membedal kudanya lari ke depan, hatinya kosong dan hampa, benaknya dirundung kesedihan yang sangat memukul batinnya, namun tak kuasa dilampiaskan. Kira-kira setangah li kemudian tiba-tiba terdengar pekek burung di tengah udara yang sangat nyaring seekor burung besar berbulu hijau lambat-lambat meluncur turun di depan tunggangannya. Sungguh kejutnya tak kepalang, lekas-lekas ia menarik kendali kudanya, terus melolos pedang. Di atas burung besar ini duduk dua gadis jelita, seorang berpakaian hitam sedang yang lain dan sebagai pelayan. Sugiyoklan tak tahu siapakah mereka berdua, namun mereka menunggang burung besar tentu bukan sembelarang orang, entah apa maksud tujuan mereka. Sekian lama gadis baju hitam mengamati Sugiyoklan, baru terlihat bibirnya bergerak, katanya, Nonasu, peristiwa barusan guruku sudah tahu seluruhnya, beliau menyuruh aku datang menahanmu sebentar, beliau ada sedikit omongan ingin tanya padamu. Sugiyoklan rada sangsi, tanyanya, siapakah gurumu? Urusan apa yang ingin dia tanyakan guruku itu bergelar Bubing Loni. Apa Bubing Loni teriak Sugiyoklan di luar dugaan? Gadis baju hitam manggut-manggut. Sungguh mimpi pun Sugiyoklan takkan menduga Bubing Loni bakal mencari dirinya. Bubing Loni merupakan tokoh kenamaan yang menjago seluruh jagad, kepandainya tiada lawan di kolong langit, sepak terjangnya saja yang tidak menentu. Dari sikap gadis baju hitam yang wajar dan tenang agaknya mereka tak beri maksud jelek terhadap dirinya. Ia menghela nafas lega, katanya prihatin, untuk urusan apakah beliau mencari aku itulah beliau sudah datang kemari sahut gadis baju hitam. Memang benar-benar, waktu Sugiyoklan mendonak, tampak seekor buruk dewata yang lain tengah meluncur turun pelan-pelan, dari punggung burung berbulu hijau ini berjalan turun seorang nikoh tua yang berwajah welas asih, sepasang matanya memancarkan cahaya terang yang berwibawa. Sugiyoklan melangkah-selangkah terus menekuk klutut, sembahnya titik wampu. Sugiyoklan mengaturkan sembah sujud kepada Ciampu. Bubing Loni mengamati Sugiyoklan dengan seksama, akhirnya katanya sembari manggut-manggut, bangunlah. Sembari menyekai rematanya pelan-pelan Sugiyoklan bangkit berdiri. Sudah jangan nangis lagi, ujar Bubing Loni, engkohmu meninggal, kemana selanjutnya kau hendak pergi? Sahut Sugiyoklan sesenggutkan, aku hendak mencari guruku untuk menuntut balas. Bubing Loni mengjeleng kepala, katanya, tak mungkin, gurumu pun takkan mampu menangkis curus serangannya itu. Sugiyoklan melengak, katanya, tentu suhuku bisa mengundang orang lain untuk membalas dendam ini. Apakah sendiri tidak ingin membalas dendam dengan tanganmu sendiri? tanya Bubing Loni. Sugiyoklan tersentak kaget sambil langkat kepala, matanya mengawasi Bubing Loni sahutnya tersekat, aku, aku. Kalau kau mau, aku bisa menerima kau menjadi muridku. Sugiyoklan menjadi kegirangan, sungguh tak terkirakan olehnya bahwa tokoh nomor satu sejaga, sekat ini rela menerima dirinya sebagai murid, sesaat ia menjadi melongo. Eh, apakah kau mau desak Bubing Loni? Suhu cepat-cepat Sugiyoklan maju berlutut dan menyembah berulang-ulang. Bubing Loni berseritawa, ujarnya, tulangmu bagus, belum lama berselang aku mendapat sebatang hosyooh yang berusia ribuan tahun, nanti boleh kau minum, kalau kau giat dan rajin belajar, tiga bulan saja, cukup kau dapat mempelajari hui sim kiam hoat. Kalau kau mau menuntut balas gampang sekali seperti kau membalikan tanganmu. Sugiyoklan merangkak bangun dengan kegirangan, sahutnya, aku pasti giat belajar, lalu tanyanya tak mengerti, suhu atau suci kenapa tidak memberi hajaran kepadanya sekarang saja? Bubing Loni mengerut kening, katanya, aku sudah sumpah, gurunya membunuh ayah sucimu sehingga sakit hati ini pun sulit dibalas. Sugiyoklan mengerling memandang ke arah gadis baju hitam. Bubing Loni berkata lagi, inilah sucimu hem buat. Tersipu-sipu Sugiyoklan membungkuk tubuh memberi soja, suci, harap selanjutnya kau suka memberi bantuan dan bimbingan kepadaku yang masih hijau ini. Ah sumoai terlalu sungkan. Kulihat bakat dan rejeki sumoai sangat besar, kelak tentu mencapai tingkatan yang lebih tinggi dari aku sendiri. Hun Tianhaikan murid lem siau. Bagaimana bisa menjadi musuh besar pembunuh ayahmu berkedip biji matuh hem kuat, katanya, lem siau. Dia adalah murid ang huat lomo. Apa, tanya Giyoklan heran dan, menegas, dia murid ang huat lomo? Hem kuat menggut-manggut, katanya, jurus pencacat langit pelenyap bumi yang dilancarkan tadi untuk membunuh Kim Ikong Chu adalah ilmu silat pelajaran tunggal dari ang huat lomo. Dulu menggunakan jurus inilah ang huat lomo membunuh ayahku. Su Giyoklan manggut-manggut, batinnya, kiranya Hun Tianhai juga menjadi murid ang huat lomo. Tak heran ilmu silatnya begitu lihai dalam segebrak saja sekaligus membunuh peluhan tokoh-tokoh silat kosen. Kata Bubing Loni, Giyoklan, tak perlu banyak pikir, mari kita pulang. Su Giyoklan mengiakan, jenazah Su Cili Jinjingnya bersama Bubing Loni dan lain-lain menunggang burung dewa terbang tinggi dan hilang di kejauhan. Sekarang marilah kita ikuti perjalanan Hun Tianhai yang terus maju menyelusuri tembok besar, tahu dia bahwa urusan hari ini takkan berakhir begitu saja, di depan tentu masih banyak orang lagi yang tengah menanti kedatangannya. Tengah ia mencongklang kudanya, dari atas tembok yang tinggi itu kelihatan melayang turun bayangan seorang hingga tiga tombak di hadapannya. Waktu Tianhai menegasi pendatang ini berusia kira-kira empat puluhan, mengenakan jubah putih, janggut hitam menjulai di depan dadanya, pinggangnya menyoreng sebatang seruling putih, bukankah beliau suhunya yang berbudi, Lam Siao Kong Sun Hong? Sungguh kejut dan girang sekali Hun Tianhai, bergegasia lompat turun terus memburu maju dan berlutut, teriaknya, suhu. Kong Sun Hong mendahem keras katanya kering mengawasi Hun Tianhai, apakah aku ini gurumu? Kau masih anggap aku ini gurumu? Tercekat hati Tianhai, berulang-ulang ia menyembah tanpa berani bersuara. Sejenak kemudian baru Kong Sun Hong berkata pula, sebelum ajal, ayahmu pernah berpesan wanti kepadaku untuk mengasuh kau baik-baik, tapi kau mendengar gurunya menyinggung ayahnya terketuk sanubari Hun Tianhai tak terasa air mat meleleh dengan-dengan berasnya. Kong Sun Hong menghela nafas, ujarnya, kalau ayahmu bukan saudara angkatku urusan hari ini aku sudah tidak peduli lagi. Hun Tianhai masih tetap tak berani bicara, Kong Sun Hong membentaknya lirih, bangun. Pelan-pelan Hun Tianhai merangkak bangun dan berdiri ke samping, lama-lama Kong Sun Hong mengamatinya lalu katanya, kini Tikiam Lojin dari Butongpei, HW Ilem Itlos yang ING serta tokoh-tokoh lain tengah menantimu di depan sana, malah Pak Kiam suami istri katanya juga sudah datang. Berdebar keras jantung Tianhai, angkat kepala ia awasi Kong Sun Hong. Tanya Kong Sun Hong, ku dengar kau telah membunuh puluhan tokoh-tokoh kosan dalam segebrak saja dan mengutungi sebelah lengan Toh Bing Cui Hun, apakah berita ini benar-benar? Hun Tianhai manggut-manggut. Kong Sun Hong menjadi bungkam beberapa saat. Rada lama kemudian ia tanya lagi dengan nada berat tertekan, dari mana kau pelajari jurus itu? Bapak 4. Terpaksa Hun Tianhai menceritakan pengalamannya waktu dijahak oleh Su Tat Jin sehingga terjeblos ke dalam jurang. Tak lupa ia pun ceritakan juga perihal Bu Bing Loni dan Soat San Su Geowu. Kong Sun Hong menjadi ketarik akan pengalaman muridnya yang aneh itu, sesaat ia terbungkam tak bisa bicara. Sekonyong-konyong terdengar gelak tawa nyaring di atas tembok tinggi sana, disusul dua bayangan orang melayang turun di hadapan mereka. Kong Sun Hong memutar tubuh, katanya tertawa, kiranya Pak Kiam suami istri yang telah datang. Waktu Tianhai menegasi memang yang datang ini adalah sepasang suami istri berusia pertengahan. Terdengar Pak Kiam Xiao Ling berkata, sepak terjang muridku sangat memalukan dan membuat buruk nama perguruan saja, tak berani lapor kepadaku hanya disampaikan kepada istriku saja, sampai sekarang baru aku jelas duduk perkaranya, sengaja kita datang untuk memanggil pulang kedua muridku yang tak genah itu. Lam Xiao Kong Sun Hong tertawa, katanya, urusan yang sudah lalu buat apa disinggung lagi, yang terang mereka kena ditipu oleh pamannya apalagi demi nama baik perguruan maka mereka tak berani memberi laporan, maka tak perlulah terlalu salahkan mereka. Pak Kiam Xiao Ling menghela nafas, ujarnya, betapapun mereka tak bisa diberi ampun, Tianhai kata Kong Sun Hong, Ajo, beri hormat kepada Pak Kiam suami istri, inilah Pak Kiam, Xiao Ling dan Xiao Xiang Chutu BWE yang sangat kau kagumi itu. Tersipu-sipu Tianhai maju memberi sembah hormat, Tianpua berdua harap terimalah sembah sujud Wampu Hoon Tianhai. Tak usah banyak peradatan, ujar Pak Kiam Xiao Ling, perbuatan muridku kurang dapat dihargai, biarlah aku mewakili mereka minta maaf kepadamu. Mana Wampu berani terima? Belum lama berselang aku berjumpa dengan Saudara Su dan adiknya. Di mana mereka tanya Xiao Ling, mukanya rada berbah. Hun Tianhai rada sangsi, ia berpaling memandang ke arah Kong Sun Hong. Kata Kong Sun Hong kepada Pak Kiam, ah, urusan bocah tak perlu dipikirkan Saudara Su telah meninggal, demikian Hun Tianhai menerangkan singkat. Bagai disambar petir seketika Pak Kiam berdiri menjubelek, Xiao Xiang Chutu BWM langkah maju menjamret baju Tianhai teriaknya, apa? Kau kah yang membunuhnya? Bukan sahut Tianhai cepat. Dia menemui ajal di bawah tangan Kim Ikong Chu Leng Bu. Xiao Xiang Chutu BWM melepas tangan, gumamnya, Kim Ikong Chu Leng Bu. Lalu kemana Giyok? Lan. Tianhei menunduk, setelah rada sangsi ia menyahut lirih, sudah pergi. Leng Bu. Leng Bu mulut Pak Kiam menggumam. Matanya terpejam dan mengalirkan air mata. Hun Tianhai berkata lirih, Leng Bu juga telah kubunuh. Tu BWM berdiri terlongong. Kenapa tadi tidak kau ceritakan kepada ku tanya Leng Xiao? Tianhei bungkam, terpekur setian lamanya baru pelan-pelan ia mengisahkan pengalamannya yang baru terjadi belum lama berselang. Takdir. Takdir. Takdir desi Xiao Ling sembari menghela papas. Dari atas tembok terdengar lagi gelak tawa yang kemandang, sesosok bayangan hijau melayang turun, teriaknya tertawa, kalian mengobrol begitu gembira, kita menjadi tidak sabar menunggu, maka menyusul kemari. Beruntun dari atas tembok melayang turun lagi dua sosok bayangan manusia. Tawar saja Leng Xiao tertawa, katanya, kiranya adalah Tikiam Lojin dari Butong dan HWI Leng Itlo, dan sahabat ini kalau aku tidak salah lihat tentu Im Hang Chi yang Lim Hang adanya. Dua orang yang datang belakangan adalah dua orang seorang membawa sebatang pedang yang terselip di punggungnya, seorang lain menggembol sebatang tongkat warna hijau, orang ketiga adalah laki-laki berusia tiga puluhan air mukanya membeku dingin, tentu dia inilah yang berjuluk Im Hang Chi yang Lim Hang. Seruti Kiam Lojin bergelak tawa, Kong Sun Tai Hiap sendiri juga sudah hadir, sungguh baik sekali. Entah tindakan apa yang segera kau jatuhkan kepada muridmu ini Kong Sun Tai Hiap? Kong Sun Hang mandah tersenyum mewah, ujarnya, urusan ini sulit dibicarakan, sebetulnya segala perbuatan muridku ini itu bukanlah menjadi kehendaknya, dalam hal ini masih ada lapar belakang yang sulit diterangkan. Biarlah aku tuntun muridku ini bertandang ke setiap para sahabat yang kena menjadi korban untuk minta maaf dan mohon keringanan hukuman. Entah bagaimana pendapat kalian? Bertandang minta pengampunan tiba-tiba HW Ilem Itlo menjengek, lalu terbahak-bahak, katanya lagi, apakah peluhan korban jiwa manusia itu cukup ditebus dengan bertandang minta pengampunan? Biarlah para keluarganya mencacah hancur tubuh Tian Hai, selain Hang Chi yang lembing. Aku tak tanya kau, Dengus Lemsiao, di tempat ini tiada tempat bagi kau turut campur. Bicara Im Hang Chi yang lembing belum lama mengangkat nama di dunia persilatan, sikapnya congkak sudah tentu dia tak mau mengalah, makinya gusar, Kong Sun Hong, apakah kau mau menjajal berkenalan dengan aku? Pak Kiam Siaoling terloroh-loroh, serunya, aku Siaoling tak tahu diri, ingin aku minta pengajaran kepada saudara ini. Rada berubah rona wajah Tikiam Lojin, katanya kepada Siaoling, Siautai Hiap kenapa berbalik kau bantu mereka? Bertaut alis Siaoling, katanya, bukan meluluhun Tian Hai saja yang salah dalam peristiwa ini, dia terdesak oleh situasi dan harus melakukan apa saja yang bisa diademi keselamatan jiwa sendiri. Kenapa kalian menjadi semena tanpa mencari tahu duduk perkara sebenar-benarnya? Terpaksa aku bantu mereka. Im Hang Chi yang lingbing mendengus gusar, tantangnya, biar aku lingbing belajar kenal betapa tinggi kepandayan Pak Kiam yang kenamaan habis berkata langsung ia lancarkan serangannya ke arah Siaoling. Lam Siaol dan Pak Kiam diberi julukan sebagai ILWS yang ki, sudah tentu mereka masing-masing punya kepandayan simpanan yang lebih orang lain, sudah tentu angkatan macam lingbing yang belum lama angkat nama tidak dipandang sebelah matanya. Sedikit bergerak mudah sekali Pak Kiam meluputkan diri dari rangsekan lawan, namun Im Kong Chi yang lingbing tak tahu diri, ia terus menyerbu dengan ketat. Pak Kiam Siaoling merasa hutang budi kepada Hun Tian Hai, diam-diam ia sudah berketetapan hati untuk membela mati-matian. Gesit sekali ia berloncatan menghindari setiap pukulan limbing yang cukup hebat juga gerak jeriknya alaksana kelinci seperti burung kutilang yang berloncatan di atas dahan pohon, tak kalah hebatnya ia pun saban balas menyerang kepada limbing. Begitu saling gabrak kedua belah pihak sudah saling serang menyerang puluhan jurus, Siaoling lancarkan jurus serangan yang gencar dan deras sehingga Im Hang Chi yang lingbing kena terdesak mundur. Sembari mengayun tongkat bambunya segera HW Ilem Etus yang bing menghardik, Siaoling, jangan kau tak kabur dan menghina orang. Lekas-lekas Siaw Siam Chu pun melolos pedang serta jengeknya, biar aku belajar kenal dengan pentung bambu dah HW Ilem Etlo yang kesohor itu segera ia menghadang maju, maka mereka pun bertempur tidak kalah serunya. Tinggal Tik Yam Lojin saja yang masih nganggur, mukanya membesik aku, tapi hatinya gundah, ia tahu dan menurut gelagat, besar kemungkinan mereka bertiga bakal terjungkal dan mendapat malu, menurut dugaan semula disangkanya Pak Yam suami istri berdiri di pihaknya, kemenangan terang dan tentu bisa dicapai oleh pihaknya. Sungguh di luar perhitungan semula kenyataan Pak Yam suami istri membantu Hun Tian Hai malah, ia sendiri tahu bahwa kepandayan sendiri bukan tandingan lem siau, terpaksa ia tinggal diam berpeluk tangan saja. Dalam babak siau siang cu lawan HW Ilem Etlo kelihatan sinar pedang dan bambu hijau berkemilauan, saling serang dengan hebat dan serunya, kedua belah pihak kerahkan setakar kepandayan masing-masing, dalam waktu singkat susah dipastikan pihak mana bakal menang. Sebaliknya Im Hang Chi yang lembing jelas bukan tandingan Pak Yam, untung Pak Yam turun tangan tidak setakar tenaganya serta memberi sedikit kelonggaran, kalau tidak sejak tadi ia sudah terjungkal mampus. Meskipun gelisah namun Tik Yam Lojin tak mampu bertindak. Sekonyong-konyong dari kejauhan terdengar derap langkah kuda yang dilarikan kencang tengah mendatangi, kira-kira masih berjarak puluhan tombak jauhnya, terdengarlah suitan panjang, tampak dua sosok tubuh manusia terbang meninggalkan tunggangannya terus meluncur datang ke tengah gelanggang pertempuran. Begitu kedua orang ini hinggap di tanah, seketika berubair muka lem siau, diam-diam ia mengeluh dalam hati mengapa bisa kedua orang ini tiba di sini. Hun Tianhai sendiri juga telah melihat tegas orang pendatang ini, bukan lain adalah dua orang penunggang kedua ekor kuda putih tadi. Sementara itu, Pak Kiam juga telah melirik, melihat kedatangan kedua orang ini diam-diam ia pun berjekat, gerakannya gesit sekali dengan telak ia tusuk jalan darah Im Hang Chiang, terus mundur berdampingan dengan lem siau. Demikian juga Siau Xiang Chu dan Hwe Ilem It Lo juga meloncat mundur kembaii ke tempatnya masing-masing. Begitu melihat kedatangan bala bantuan, legalah hati Tikiam Lo Jin, segera ia bergelak tawa girang, serunya, kiranya Yan Bun Xiangeng Chiok Tai Hiap berdua telah datang, entah kemana hingga sekarang kalian baru sampai. Berdebar keras jantung Hun Tianhai mendengar kedua pendatang ini adalah Yan Bun Xiangeng. Dari penuturan gurunya ia pernah mendengar perihalian Bun Xiangeng Chiok Sing dan Chiok Gi berdua, mereka masih muda dalam pengalaman kelana di Kangong, namun selama lima tahun terakhir ini sudah tiga kali mereka pernah meluruk ke timur Tionggoan, mengandal sepasang golok Yan Hiap Chu dengan pengalamannya yang aneh dan lucu entah sudah berapa puluh nikoh bulim yang terjungkal di bawah tangan mereka. Sudah tentu semakin hari ketenaran nama mereka semakin menjulang tinggi. Mereka berdua telah menciptakan ilmu permainan golok gabungan yang sangat lihai, selama ini belum pernah menemukan tandingan yang setimpal. Dalam pada itu, dengan sikap gagah Xiangeng tengah menerawang keadaan kedua belah pihak, katanya dengan sombong, kedatangan kita bersaudara tak lain adalah untuk belajar kenal dengan tokoh-tokoh kenamaan yang menyebut dirinya E.L.W.S. Yang Ki, betapa tinggi kepandainya sejati. Lam Siao Kong Sun Hang bergelak tawa, ujarnya, bagus, bagus. Kita berduapun telah lama dengar Yan Bun Siangeng, untung hari ini kita bertemu ingin benar-benar kita minta pengajaran. Pak Kiam Siao Ling ikut menjengek, walaupun aku juga pernah dengar Yan Bun Siangeng, tapi tidak lebih mereka hanya angkatan muka belaka. Berubah rona wajah Siangeng, tanpa berbicara lagi serentak mereka membalingkan golok masing-masing, di mana sinar putih gemerlapan, tahu-tahu Yan Hap Tu sudah digenggam di tangannya. Lam Siao saling pandang sebentar dengan Pak Kiam diam-diam hati mereka sudah maklum betapa tinggi kepandain Yan Bun Siangeng ini dilihat kera mereka mengeluarkan goloknya, paling tidak lebih rendah dari Tik Yam Lo Jin kalau tidak mau dikatakan lebih tinggi, apapula mereka bisa bermain begitu rapi dan ketat mengombinasi kain permainan golok yang saling berlawanan, entah pelajaran dari tokoh manakah kepandain mereka ini. Pelan-pelan Pak Kiam melolos pedangnya, sedang Lam Siao menanggalkan seruling pualam dari pinggangnya. Sementara itu gesit sekalian Bun Siangeng sudah bergerak ke kanan-kiri mengepung kedua musuhnya di tengah gelanggang. Lam Siao dan Pak Kiam berbareng bergelak tawa panjang, mereka dijuluki I.L.W.S. Yang Ki, betapa tinggi nama dan gengsi mereka serta melihat tingkah laku Yan Bun Siangeng yang sombong dan tak kabur ini hati mereka menjadi tak senang. Kong Sun Hang angkat serulingnya terus dilekatkan di depan bibirnya. Lam Siao sudah 20 tahun malang melintang di bulim mengandaltian Leong Chit So dan Siao impit hiat sudah tentu Siangeng pun tak berani memandang rendah. Melihat Lam Siao beniat menggunakan irama serulingnya untuk menunduk musuhnya, cepat-cepat Siangeng menggerakkan goloknya terus menyerbu dengan garangnya. Pak Kiam terbahak-bahak keras, di mana pedang panjangnya berputar-putar segera ia kembangkan Hiantian Hui Kiam merintangi serbuan Yan Bun Siangeng. Tapi permainan sepasang Yan Hiap Siangeng memang luar biasa, apalagi Pak Kiam sangat percaya akan tenaga dan kepandayan sendiri. Secara kekerasan ia sambut serbuan musuh dari kanan-kiri, kontan Siao Ling merasa tangannya tergetar keras, tahu-tahu pedangnya sudah mencelat terbang. Melihat hasil itu Yan Bun Siangeng semakin berbesar hati, keruan mereka semakin temberang serangan semakin dipergencar. Kong Sun Hang kaget dan merasakan langsung tekanan musuh yang semakin berat. Menurut dugaan semula asal Pak Kiam Siao Ling kuat bertahan dua jurus saja cukup baginya berkesempatan untuk meniup serulingnya, maka situasi pertempuran selanjutnya boleh dikata pihak pemenang adalah mereka berdua, siapa duga kejadian justru di luar dugaannya. Untuk menolong kawannya ia bersuitnya ring seruling di tangannya terbang menyapu dengan dasyatnya dengan salah satu jurus Tian Leong Citsa yaitu yang dimamakan tipu HWI Leong Wikong, naga sakti terbang di tengah angkasa, menghadapi serbuan Yan Bun Siangeng. Kombinasi mempermainkan Yan Hab Tzu kedua kakak beradik dari Yan Bun memang hebat luar biasa, satu maju yang lain menjaga dan melindungi, maju mundur sangat teratur sekali, kadang-kadang serentak menyerbu bersama membacok ke arah Lam Siao dan Pak Kiam. Sementara itu, belum lagi jurus pertama dilancarkan rampung Lam Siao sudah menarik kembali serangannya di tengah jalan terus dirubah Sin Leong Jip Cui, naga sakti masuk air, tubuhnya mencelat terbang tinggi, seruling pualam terbang menukik dari atas ke bawah, berbareng mengancam jalan darah Hoa Kei Hiat di batok kepala kedua musuhnya. Mendapat kesempatan ini Pak Kiam segera melejit ke tengah udara menyam berpedang panjangnya yang luncur turun, di tengah udara jumpalitan sekali sembari lancarkan Hiantian Hui Kiam yang hebat merangsak ke arah Siangeng berdua. Namun Yan Bun Siangeng keburu sudah kembangkan Yan Hab Tzu Hoat yang hebat, golok mereka berputar memetakan sinar gemerdek yang bundar dan melingkar mengaburkan pandangan mata. Meski Pak Kiam dan Lam Siow lancarkan serangan gencar yang hebat tapi kekuatan daya putar dari pusaran golok lawan adalah begitu hebat dan lebat sekali sehingga setiap jurus serangan mereka selalu kena tertuntun atau dipunahkan begitu gampang oleh tenaga hisap yang kuat itu, begitulah meski mereka berdi atas angin untuk waktu dekat tak mungkin mereka dapat mengalahkan Yan Bun Siangeng dengan mudah. Melihat keadaan yang saling bertahan dan sama kuat ini, Tik Yam Lo Jin tahu paling tidak mereka harus bertempur sebanyak tiga ratusan jurus baru Yan Bun Siangeng dapat dikalahkan. Maka menggunakan kesempatan ini segera ia mulai bergerak setelah memberi isyarat kedipan matuk kepada Im Hang Siang dan Hwi Ilem Itlo serintak mereka menubruk ke arah Hun Tianhai. Sereng lekas-lekas Siow Siang Cutu BWM lolos pedang terus menghadang di depan Hun Tianhai. Terpaksa Tik Yam Lo Jin juga melolos pedang bersama Im Hang Siang Limbing dan Hwi Ilem Itlo Siang Bing mengetung Hun Tianhai berdua dari tiga jurusan. Sudah tentu Lam Siow menjadi gelisah, cepat-cepat berteriak, Tianhai, lekas kau jalan dulu. Im Hang Siang Limbing menyeringai dingin, ajaknya, mau lari? Tidak begitu gampang gesit sekali ia merintangi jalan mundur Hun Tianhai. Mau tak mau Hun Tianhai harus berpikir cermat, seandainya ia betul-betul bisa merat itulah baik sekali, namun paling tidak masih ada dua musuh yang bakal mengejar dirinya, maka kepungan kepada gurunya berdua dengan sendirinya bakal kocar kacir. Tapi tiga orang yang dihadapinya sekarang rata adalah tokoh-tokoh silat kosan kelas 1 dari Bueng, seumpama Im Hang Siang Limbing yang paling lemah pun jauh lebih unggul dari kemampuan sendiri. Karena pikiran ini akhirnya ia harus mengambil keputusan tegas, tangkas sekali kakinya bergerak menyelingap maju seraya kirim genjotan berantai yang deras merangsak ke arah Tik Yam Lo Jin. Melihat Hun Tianhai menyerang dirinya dengan bertangan kosong terang tidak memandang sebelah metu kepada dirinya Tik Yam Lo Jin menjadi murka, seking gusar ia tertawa gelak-gelak malah, pedang panjang bergetar melintas tau-tau sudah menukik balik menusuk ke belakang memapak serangan Tianhai, pikirnya dengan serangan balasan ini ia hendak menabas buntung sebelah tangan Tianhai. Begitulah di saat Hun Tianhai menggenjot dengan kerasnya, pedang Tik Yam Lo Jin pun sudah menabas datang. Keruan Xiao Xiang Chu Tu BWM menjerit kaget. Sangkanya serangan balasan pedang Tik Yam Lo Jin ini hanya bertujuan mendesak mundur Tianhai adalah di luar dugaannya bahwa Tianhai menyerang dengan bertangan kosong, terang sebelah tangannya itu bakal cacat tanpa ampun lagi. Tingkat kepandayan dan kedudukan Xiao Xiang Chu Tu BWM sangat tinggi dan hebat, mana mungkin ia mandah saja melihat seorang angkatan muda begitu saja dikutungi sebelah tangannya di depan matanya, sungguh dia tidak berani membayangkan sebelumnya kalau hal ini bisa terjadi. Akan tetapi kejadian selanjutnya justru membuat Yam Longo dan heran bukan buatan. Di saat pedang Tik Yam Lo Jin hampir saja menyentuh tangan Hun Tianhai, bukan saja Hun Tianhai tidak berusaha melindungi atau menghindari tabasan pedang musuh kelihatan malah disorongkan ke depan, berbareng tampak selarik sinar hijau berkelebat membawa hawa dingin kontan pedang panjang Tik Yam Lo Jin kutung menjadi dua potong. Seketika Tik Yam Lo Jin berdiri ke simak, Xiao Xiang Chu sendiri pun terlongoh heran dan kegirangan. Begitulah sembari menggembol badik buntung Hun Tianhai berkelebat lewat di samping tubuh Tik Yam Lo Jin terus meloncat naik ke punggung kudanya. Terdengar Im Hang Chi yang limbing menggertak keras terus mengejar dengan kencang. Tapi keburu Hun Tianhai sudah menjepit perut kudanya dan memedalnya cepat-cepat ke samping sana. Xiao Xiang Chu menggertak keras sembari melintangkan pedang merintangi mereka bertiga. Tik Yam Lo Jin menggeruh keras menerjang lewat, sedang Hwi Ilem Itlo mengayun tongkat bambunya menempur Xiao Xiang Chu. Maka Tik Yam Lo Jin dan Im Hang Chi yang limbing berkesempatan mengejar terus ke arah Hun Tianqi. Hun Tianhai larikan kudanya kencang-kencang, Tik Yam Lo Jin berdua mengejar dengan cepat. Sekejap saja lima li telah dilampaui jarak Tik Yam Lo Jin berdua semakin jauh, mereka ketinggalan satu li di belakang, tahu mereka kalau mengejar terus pun takkan dapat menyusulnya, terpaksa mereka putar balik dengan uring-uringan. Sementara itu Hun Tianhai masih larikan kudanya sekian lamanya, waktu ia berpaling Tik Yam Lo Jin berdua sudah tidak kelihatan lagi, baru sekarang ia sempat menghela nafas lega. Diam-diam ia bersyukur dalam hati di tengah jalan ini ia bersuah dengan gurunya yaitu Lam Xiao sehingga kesulitan dirinya dapat diatasi, terutama bantuan Pak Yam suami istri sungguh besar artinya, kalau tidak sukar dikatakan bagaimana akibatnya tadi. Tianhai mendongak melihat cuaca, dilihatnya hari sudah hampir gelap, namun dirinya masih di tengah perjalanan jauh dari kota atau dusun, sekelilingnya tanah tandus dan hutan lekat yang memagari gulun berpasir menguning melulu. Tak tahu Tianhai kemana ia harus menuju, terpaksa ia biarkan saja kuda hitamnya berjalan kemana dia suka. Hari sudah gelap gulita, samar-samar di kejauhan di depan sana kelihatan titik-titik sinai pelita yang kelap-kelip, mungkin di depan sana ada perumahan atau pedusunan. Tianhai menjadi girang, cepat-cepat ia keperak kudanya dilarikan ke arah sana. Waktu sudah dekat, Tianqi menjadi melongo karena tempat itu melulu sebuah hutan lebat di atas sebuah pohon besar yang tinggi tergantung beberapa buah lampion, di tengah lampu lampion ini duduk bersilah di atas sebuah dahan besar seorang tua yang memejamkan matanya. Hun Tianhai hentikan kudanya, ia mendongak mengawasi orang tua di atas pohon itu setian lamanya, diam-diam ia membatin siapakah orang tua ini, dengan lampu lampionnya ini ia memancing aku datang kemari apakah maksudnya? Tiba-tiba orang tua itu membuka matu serta gumamnya, eh, betul-betul kepancing datang. Bertambah kaget hati Tianhai mendengar perkataan si orang tua, lekas-lekas ia melorot turun dari tunggangannya terus membungkuk tubuh serta serunya, Wampuohun Tianhai, harap tanya siapakah Chiampuoh yang mulia ini? Tanpa menunjukkan berubahan mimik wajahnya si orang tua mengawasi Tianhai dengan cermat, rada lama kemudian Bayu membuka mulut, tepat, kiranya kau kahun Tianhai? Akulah Jan Ting Lojin, apakah kau pernah dengar nama ini? Hun Tianhai melengak, ia geleng-geleng kepala, sahutnya, pengetahuan Wampuoh sangat cetek, belum pernah dengar nama ini, Chiampuoh menggunakan sinar pelita untuk memancing Wampuoh kemari entah ada urusan apakah? Dengan seksama Jan Ting Lojin, si tua pelita, mengamat-amati Tianhai, tanyanya, apa betul kau belum pernah dengar namaku ini? Hun Tianhai geleng kepala. Tanya si tua pelita, apakah gurumu tidak beritahu kepada kau? Hun Tianhai menjadi was-was dan heran kenapa si tua pelita ini tanya akan hal ini, ia menggeleng kepala lagi. Mendadak si tua pelita mendungak serta terloroh-loroh, gelak tawanya begitu keras memekakkan telinga sehingga menggetarkan seluruh halam sekelilingnya, daun berjatuhan. Hun Tianhai bercekat dan berubah air mukanya. Setelah tertawa sekian lamanya, si tua pelita ini mendesis sambil mengertak gigi, sangkamu kau masih bisa seperti dulu tidak memandang sebelah metu kepadaku lagi? Hun Tianhai menjubelek di tempatnya, ia tidak tahu kemana junturungnya perkataan si orang tua, mendadak ia teringat sesuatu serta merta mulutnya lantas mengiakan, katanya, orang yang Chiampuoh maksudkan barusan bukan kahang huat loko ai? Si tua pelita membelalakan matanya mengawasi Hun Tianhai, tanyanya, apa katamu? Bukankah orang yang Chiampuoh maksudkan tadi adalah hang huat loko ai? Si tua pelita mendengu sekali, tanyanya, apakah orang berbaju mas itu kau yang bunuh Tianhai manggut-manggut? Katanya, tapi Chiampuoh jangan salah paham, aku bukan murid. Ang huat loko ai. Si tua pelita berkakakan, pelan-pelan kedua telapak tangannya menepuk ke bawah tubuhnya tiba-tiba mencelat ke tengah udara dan terbang melingkar satu bundaran terus hingga pula di tempat asalnya, katanya kepada Tianhai, kau sudah takut. Bercekat hati Tianhai, gerak tubuh si tua pelita ini sungguh luar biasa dan mengagumkan, belum pernah dilihatnya sebelum ini, apalagi timbul tenggelam tubuhnya begitu enteng tanpa mengeluarkan sedikit suara atau desiran angin. Tapi lahirnya Tianhai tetap tenang, malah ia mendungak dan bergelak tawa juga serunya, apa yang perlu ditakuti? Tidak lebih menakutkan dari ilmu pencacat langit dan pelenyap bumi yang diajarkan oleh gurumu itu bukan? Perlu ku tandaskan lagi bahwa aku bukan murid tang huat loko ai ujar Tianhai dengan nada berat. Memang kenyataan ia mengajarkan sejurus ilmu ganas itu, ku kirakah sendiri sudah tahu berapa banyak jiwa melayang karena ilmu ganas itu? Si tua pelita terbungkam seribu bahasa. Sambung Tianhai dengan nada lebih tertekan, betapa picik dan licik tujuannya itu, sungguh aku lebih menderita daripada dibunuh olehnya. Si tua pelita rada sangsi, ia mendengus tidak percaya. Hun Tianhai menundukkan kepala tanpa bicara lagi. Tiba-tiba si tua pelita bergerak meluncur tiba kedua tangannya dengan telak mencengkeram kedua pundak Tianhai, secara gerak refleks Tianhai meronta sekuatnya. Sesaat tampak si tua pelita tertegun sebentar terus menggumam dengan lesu, ah, bukan dia lalu ia lepas tangan mencelat kembali ke tempatnya semula. Tianhai mendorong awasi si orang tua tanpa buka suara. Akhirnya si tua pelita menunduk kepala serta katanya lirih, pergilah, selanjutnya jangan kau gunakan lagi jurus ganas itu. Dilihatnya oleh Tianhai kelopak mata si tua pelita mengembeng air mata, agaknya ia sangat kecewa dan sekejap mata saja sudah tambah tuapuluhan tahun, maka katanya pelan, kalau Chiampuwe punya dendam kesumat dengan anghuat loko aiwampuwe bersedia membantu sekuat tenaga, aku tahu di mana sekarang ia berada. Si tua pelita angkat kepala, ujarnya, tiada gunanya, siang-siang ia sudah pindah tempat. Tak mungkin ia menetap di tempat lama menunggu para musuhnya meluruk datang mencari penyakit padanya. Tianhai berdiam diri sekian lama lalu pelan-pelan putar tubuh. Kau kembali tiba-tiba si tua pelita memanggilnya kembali. Apakah Chiampuwe masih ada urusan? Tanya Tianhai merandek. Si tua pelita termenung sebentar lalu katanya, tadi kau kata bahwa ada banyak orang telah menjadi korban karena jurus jantian Chiate itu bukan? Tianhai manggut-manggut. Kata si tua pelita, ku duga tentu kau mengalami banyak kesulitan karena jurus yang ganas itu. Demikian juga aku memancingmu kemari, walaupun kau takkan dapat membantu aku, namun maksud baikmu itu sungguh mengetuk sanubariku, biarlah ku bantu sedikit kepadamu. Sebentar Hun Tianhai berpikir, lalu mengjeleng serunya, terima kasih akan kebaikan Chiampuwe. Aku terlalu banyak menanam budi orang lain, sampah pun Soat San Sugeou berempat Chiampuwe lama tidemi jiwaku seorang. Bertaut alis si tua pelita, katanya, apa katamu? Terpaksa Tianhai ceritakan bagaimana Bu Bingloni mencari dirinya untuk menuntut balas serta pertemuannya dengan Soat San Sugeou. Berjengkit alis si tua pelita, ujarnya tertawa, kiranya begitu. Kedua tokoh yang dimaksudkan oleh pebi tentu kedua bangkotan tua itu. Ah pengalaman dan pengetahuannya ternyata rada cetek juga. Tapi aku dapat menunjukkan sebuah jalan penerangan, kalau dibanding kedua bangkotan tua di tiang peksan itu jauh lebih kuat berapa kali lipat. Wajah Hun Tianhai mengunjuk rasa sanksi dan heran. Kata si tua pelita menerangkan, dari sini kau langsung menuju ke utara, nanti di sana kau bakal menemukan sesuatu rejeki besar. Tiga hari kemudian kau kembali ke sini menemui aku selesai berkata tubuhnya mencelat berputar satu lingkaran menanggalkan semua pelita yang tergantung di atas pohon terus meluncur cepat ke dalam hutan dan menghilang. Hun Tianhai terlongong-longong di tempatnya sekian lama menerawang pesan si tua pelita sebelum pergi tadi, pikirnya, betapapun jadinya aku harus pergi mencobanya. Cuaca masih rada gelap, Dengan menunggang kudanya Hun Tianhai melanjutkan perjalanan ke arah utara, entah berapa lama berselang, hari sudah menjelang pagi, namun sepanjang perjalanan ini tiada sesuatu yang diketemukan. Jauh di keremangan kabut pagi kelihatan bayangan sebuah bangunan kelenteng bobrok. Setelah melakukan perjalanan sehari semalam badan terasa penat, segera ia turun berjalan kaki sambil menuntun kudanya, setelah menambat kudanya di dahan pohon besar langsung ia beranjak memasuki ke leteng bobrok itu. Begitu sampai di ambang pintu dilihatnya seorang hwasyo tua tengah duduk sama di di tengah ruangan besar sana. Hwasyo ini begitu tua sehingga jenggotnya panjang memutih menjulai di depan dadanya, wajahnya kelihatan berwarna merah, jubah abu-abu yang dipakainya kelihatan begitu itu bersih tanpa kena debu sedikitpun, sepintas pandang seakan-akan dewata dalam dengeng. Begitu Tianhai melangkah masuk wajah si hwasyo tua lantas berseritawa, serunya, cuan kecil ini datang dari jauh, harap maaf lo Cheng tidak menyambut secara semestinya. Diam-diam kaget hati Tianhai, tanpa membuka mata lantas hwasyo tua ini mengetahui kedatangannya, lekas-lekas ia memberi soja serta sapanya hormat. Wampuohun Tianhai, menghadapi pada Xin Cheng. Hwasyo tua itu menggoyangkan tangan ujarnya, cuan ini janganlah menggoda lo Cheng, lo Cheng sudah biasa mendengarkan rap langkah orang sehingga sekali dengar lantas tahu berapa usia cuan ini, apalagi sekitar sini tiada pedusunan, terang tuan pasti datang dari tempat yang cukup jauh bukan. Memang ucapan si hwasyo tua masuk akal, hanya dari derap langkah saja lantas dapat membedakan berapa usia seseorang, apalagi dia tak pernah membuka matu mungkin memang buta. Tapi bagaimana mungkin seorang diri cacat lagi bisa hidup di tempat yang terpencil ini? Hwasyo tua itu agaknya dapat menebak isi hati Hun Tianhai, katanya tersenyum, aku punya seorang murid kecil, tapi sekarang sedang keluar. Hun Tianhai manggut-manggut, batinnya, tak heran, ku kira kau sebat tangker di sini. Seorang tua buta lagi mana mungkin bisa hidup di tempat semacam ini? Hwasyo tua itu tertawa lagi, katanya, silakan duduk tuan, ada beberapa persoalan yang ingin Loceng bicarakan dengan tuan. Hun Tianhai tertegun, pikirnya, aku menerobosan masuk kemari, ada urusan apakah yang hendak dibicarakan oleh Hwasyo tua ini dalam hati. Ia bertanya-tanya namun ia menurut duduk di hadapan Hwasyo tua. Rada lama si Hwasyo tua terpekur, katanya. Selama 60 tahun Loceng menunggu di sini, hanya besoklah saatnya yang ku nantikan. Bercekat hati Tianhai, menunggu selama 60 tahun, jadi paling tidak usia Hwasyo tua ini sedikitnya ada 8 atau 90 tahun, atau mungkin sudah melampaui seabad. Terdengar Hwasyo tua itu sedang bicara, di dalam lembah di belakang kelenteng ini ada sepucuk pohon yang bernama Kiyutian Chuko, 60 tahun yang lalu waktu aku datang kebetulan buah dan kembangnya telah gugur, besok justru adalah saatnya ia berkembang dan berbuah masak. Berdebur jantung Tianhai, Kiyutian Chuko adalah buah dewata yang sukar didapat dengan khasiatnya yang sangat mujarab. Konon kabarnya setiap 60 tahun sekali baru berbuah, jumlah seluruhnya hanya 9 buah, sungguh tak terduga di tempat ini dirinya bisa menemukan buah dewata yang sangat berharga itu. Kata si Hwasyo, Loceng sudah menjaganya selama 60 tahun, namun bagi aku ke 9 buah itu tiada gunanya, hari ini kebetulan Tuan datang kemari, biarlah aku pinjam bunga persembahan kepada Seng Buddha, memberi sedekah, ku berikan seluruhnya kepada Tuan. Keruan Tianhai terkejut, serunya, mana boleh jadi? Benda macam Kui Tian Chuko yang begitu tinggi nilainya dijaga selama 60 tahun oleh Seng Cheng lagi, mana bisa diberikan begitu saja kepala orang lain? Hwasyo tua tertawa, ujarnya, tapi tidak begitu gampang kau untuk mendapatkan pucuk buah ajaib ini. Ketahuilah ada seekor ular sanca besar yang juga telah menunggu selama 60 tahun, masih ada lagi seorang aneh yang menunggunya selama 30-an tahun pula. Begitupun tak mungkin jadi, sahut Tianhai mengiakan keterangan orang, besok biarlah aku pergi mencobanya, jikalau dapat ku rebut, aku rela persembahkan kepada Seng Cheng. Hwasyo tua menggeleng kepala sambil tersenyum. Kata Tianhai lagi, meskipun tiada perlunya bagi Seng Cheng, namun kau sudah susah payah menunggunya selama 60 tahun? Ku kira tentu sangat memerlukannya bukan? Walaupun lo Cheng tidak bisa mensilat, demikian ujar Hwasyo tua sembari tertawa-tawa, namun hidup sampai setua ini perihal seluk-beluk bulimku ketawi juga menurut jalan pernapasan tuan ini, bakat dan tulang tuan sungguh merupakan rahmat yang terbaik, apalagi dalam usia menanjak dewasa. Murid lo Cheng sendiri tidak becus, maka dengan sukarela dan senang hatiku berikan pucuk pohon buah ajaib itu kepada tuan, harap tuan tidak menolak lagi. Melihat orang bicara begitu tulus dan sungguh hati Tianhai menjadi tidak enak dan risih. Toh di sana masih ada orang lain yang ingin merebutnya juga, belum tentu dirinya bisa berhasil memetiknya, terpaksa sekarang disetujui dulu saja maka segera ia menjawab, terpaksa ku nyatakan banyak terima kasih akan karunia Seng Cheng. Hwasyo tua tersenyum ujarnya, suatu hal perlu ku tegaskan, kalau tuan sudah setuju maka betapa juga, jangan sampai buah ajaib itu terjatuh ke tangan orang lain. Tianhai menjadi terhenyak melongot, sungguh ia tak habis heran kenapa jalan pikirannya dapat diketahui oleh Hwasyo tua ini, terpaksa ia menyahut, wampu akan berbuat sekuat tenaga. Chuan tentu sangat lelah, begitu ujar Hwasyo tua, silakan istirahat sebentar habis berkata dengan telapak tangannya ia mengusap di depan muka Tianhai, kontan Tianhai lantas tercatuh mendengkur dan tertidur nyenyak. Waktu Tianhai siuman dari tidurnya hari sudah terang-benderang pada hari kedua. Tersipu-sipu Tianhai meloncat angun, ia heran mengapa sekali tertidur dirinya sampai pulas sehari semalam, waktu ia mengerling Hwasyo tua itu sudah tak berada di tempatnya, sesaat ia terlongong, baru sekarang ia sadar bahwa, Hwasyo tua ini pasti seorang sakti waktu ia lari keluar tanpa kuda hitamnya masih tertambat di bawah pohon sana. Tianhai masih teringat pesan Hwasyo tua kemarin, maka segera ia menyesuri jalanan kecil menuju ke belakang kelenteng. Dengan ilmu ringan tubuhnya ia memanjat naik ke bukit yang tidak begitu tinggi, tiba di puncak bukit hidungnya lantas dirangsang bau harum semerbak. Sebenfar berdiri menerawang keadaan sekitarnya, tampak olehnya di seberang bukit sebelah depan sana terdapat sebuah gua esar, di depan gua ini melingkar seekor ular sanca besar warna putih tengah berhadapan dengan seorang tua yang mengenakan jubah kuning. Ular dan orang itu diam tak bergerak seperti ajam adonan, masing-masing tiada yang berani bergerak dulu, namun besar hasrat masing-masing untuk mendahului mendapatkan buah ajaib yang berbau wangi. Agaknya orang tua jubah kuning itu tidak sabaran lagi, gesit sekali ia berkelebat hendak menerjang masuk ke dalam gua, namun secepat anak panah ular sanca putih itu mematuk mengarah tenggorokannya. Orang tua jubah kuning menjadi gusar, dengan menghardik keras ia melolos sebilah pedang terus membabat ke monciong ular yang ternganga lebar itu. Ternyata si ular besar ini pun pandai berkelahi, dengan menekuk badannya ia sampok pedang musuh ke samping tubuhnya terus meluncur hendak menerjang ke dalam gua. Si jubah kuning menggertak keras, pedangnya berputar mempetakan setabir kabut sinar putih mendesak mundur ular putih itu keluar gua pula, begitulah mereka saling berhadapan lagi di luar gua dengan siap-siaga. Meski hanya melibat beberapa gebrak pertarungan antara ular dan manusia ini namun dam diam bercekat hati Tian Hai, batinnya, kalau kepandaianku dibanding dengan ular dan si jubah kuning terang terpaut teramat jauh sekali. Kiu Tian Chuko itu jangan harap dapat ku peroleh, tapi aku sudah berjanji kepada hwasyo sakti itu, masa lantas mundur begini saja. Bau harum yang terluar keluar dari dalam gua semakin tebal, jelas si jubah kuning dan ular besar itu semakin bersih tegang leher, pelan-pelan Hun Tian Hai menggeser maju ke arah gua besar itu. Waktu ia menggermat tiba di atas samping gua, untung saking tegang dan tumplek perhatian musuh dihadapannya ular dan si jubah kuning tidak mengetahui kehadirannya. Kelihatan kedua musuh bertengger ini sudah tak sabar lagi, mendadak si jubah kuning mengayun pedangnya menyerang ke arah ular sanca sebat sekali. Ular putih berkelit tanpa hiraukan si jubah kuning lagi. Ia mendahului melesat masuk ke dalam gua tapi gerak-gerik si jubah kuning cukup hebat. Lincah sekali tangan kirinya bergerak dengan telak-telapak. Tangannya memukul ke tubuh si ular, terdengar ular putih mendesis keras, tubuhnya melenting balik mematuk kedua biji metu si jubah kuning. Terpaksa si jubah kuning mundur selangkah, pedang di tangan kanan lagi-lagi membabat ke kepala musuh. Si ular putih terdesak dan mundur berkelit, kontan jubah kuning timpukan pedangnya mengarah kedua biji metu seng ular, tanpa melihat apakah serangannya bakal berhasil segera ia menerobos masuk ke dalam gua. Keruan ular putih menjadi gugup, tubuhnya masih cukup gesit bergerak namun taurung badannya sudah kena luka tergores, namun ia berhasil melenting maju merintangi si jubah kuning masuk ke dalam gua, maka dengan geram si jubah kuning ayun jotosannya menghantam sekuatnya menggetar mundur seng ular, sementara waktu mereka berhadapan lagi tanpa bergerak. Diam-diam Tianhai menghela nafas lega, katanya dalam hati untung. Masih belum ada ketentuan pihak mana yang menang dan asor, kalau tidak sedikit pun aktakan punya harapan. Pengah ia termenung sekonyong-konyong ia merasa telinganya seperti dikilih dengan hembusan angin silir, keruan kejutnya bukan kepalang, lekas-lekas ia berpaling dilihatnya seorang hwasyo kecil yang bertubuh tambun buntak tengah berseritawa kepadanya. Mengkirik kuduk Tianhai, untung orang tiada niat mencelakai jiwanya, kalau tidak sejak tadi jiwanya tentu sudah melayang. Sekian lama hwasyo cilik itu tertawa-tawa lucu lalu berseru lirih, kau ingin mendapatkan kiu Tian Chuko itu bukan? Tianhai manggut, baru saja ia hendak bicara, hwasyo cilik sudah mencegahnya dengan mendesis mulut dan menegakkan jari tangannya di depan mulutnya, begitu menarik tangan Tianhai terus diajak lari ke bawah bukit.